Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi untuk seluruh peserta Special Forum IndiWife Scholarship Festival. Bagaimana nih kabarnya bidan-bidan yang sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara Special Forum IndiWife Scholarship Festival yang mana pada pagi hari ini merupakan rangkaian terakhir dari beberapa rangkaian. yang sudah dilaksanakan oleh Ruang Bidan Indonesia. Ya kami berharap partisipan tetap mempunyai semangat yang sama untuk mengambil ilmu dan hikmah pada acara pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu saya Safira Cantika Desra selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Baik, mengingat waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 12 waktu Indonesia Barat mari kita buka bersama dengan berdoa. berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing berdoa dipersilahkan. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pengenalan Ruang Bidan, pemaparan materi, diskusi, kesimpulan, pemaparan Itam Abi, kulon, dan rumah zakat, sesi dokumentasi, serta pengetuk. Baik, langsung saja kita menginjak acara selanjutnya, yakni pengenalan Ruang Bidan Indonesia. Untuk yang bertugas, waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, disini saya, Nur Anissa Rahmawati, yang akan membacakan mengenai, dan memperkenalkan mengenai Ruang Bidan Indonesia. Berikut kami akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai visi dan tentang siapa sih sebenarnya kami, kenapa mengadakan acara seperti ini. Ruang Bidan Indonesia merupakan sebuah komunitas untuk Bidan di Indonesia, untuk mengembangkan kapasitas dalam materi service dengan menggunakan beberapa desain program. Visi kami yaitu menyelenggarakan platform untuk belajar dan mengkonektivitas dengan network dan pengembangan karir, serta mendukung suatu high quality midwifery service. Kita mengandirlen bahwa adanya suatu midwifery etik memperkenalkan respect dan berkonserli. Moto kami adalah menjadi bidan dengan hati, jadi kami berharap bahwa bidan-bidan di manapun ruang lingkup Anda berada, Anda akan menggunakan hati dalam memberikan pelayanan. Next. Berikut adalah gambar logo kami, yaitu lengkungan merah muda, ini menunjukkan bidan, yaitu citra diri seorang perempuan yang hangat dan penuh cinta. Kemudian lengkungan hijau, ini menggambarkan suatu sasaran perempuan, yaitu sasaran pelayanan kebidanan, kesuburan kehidupan dan keamanan. Untuk lengkungan biru, ini menggambarkan bayi, yaitu sebagai sasaran pelayanan kebidanan juga, yang menunjukkan suatu kedekatan emosional dan dukungan. Kemudian ada jantung merah di situ, itu menunjukkan jiwa bidan, yaitu semangat dan hasrat, merah menunjukkan cinta dan energi. Sedangkan ada satu bunga uspah bangsa, yaitu melati putih, ini menunjukkan bunga nasional, menunjukkan kesucian dan kesederhanaan, komunitas bidan yang orisinal memang dari Indonesia. Kemudian tulisan menjadi bidan dengan hati, ini merupakan moto yang dipilih untuk mengingatkan kami, juga seluruh bidan untuk bekerja sebagai bidan dalam kebaikan yang abadi. Berikut adalah beberapa desain projek kami, yaitu ada Midwife Forum, seperti yang terselenggara pada hari ini, kemudian Midwife Diary, Midwife News, dan Midwife Fact. Nah, berikut adalah orang-orang yang berada di dalam ruang bidan Indonesia. Untuk projek advisor kami, yaitu bidan Dwi Izzati Budiono, kemudian ada bidan Ernie Rosita Dewi, bidan Vita Ratnasari, dan saya sendiri, bidan Nur Anisara Mawati, kemudian bidan Ainda Rojah Sidik, dan bidan Alifina Izzah. Nah, berikut complete event yang sudah terselenggara sejak adanya ruang bidan, yaitu ada 5 Midwife Forum, yaitu ada 4 reguler Midwife Forum, 1 Midwife Forum Charity, dan 1 Midco Fest 2021. Kemudian ada 20 Middiary, 5 Midnews, dan 13 Midwife Fact. Nah, berikut beberapa dokumentasi yang bisa kami ambil dari kegiatan kami. Nah, ini adalah sosial media kami. yaitu ada di Twitter, ada di Telegram, Instagram, maupun Facebook. We touch more than 1,000 Midwife from around Indonesia. Jadi, kami sudah, dalam acara-acara yang kami selenggarakan, Alhamdulillah kami sudah mampu menggapai beribu-ribu bidan yang ada di Indonesia. Kami percaya ketika energi positif dibagikan melalui lengkah-lengkah kecil, sejatinya perubahan besar sedang dalam pembuatan. Nah, kami ingin menjadi bagian kecil dari perubahan itu. Ini adalah suatu proses yang akan berlanjut dan kami tidak akan berhenti untuk mengembangkannya. Nah, berikut media sosial kami. Yaitu terima kasih sudah. Ini ada Instagram, meneruangbidana underscore ID, Facebook page di ruangbidana Indonesia, Telegram ruangbidana Indonesia, dan email ruangbidana Indonesia at gmail.com. Terima kasih sudah mengikuti acara kami hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Anies telah memaparkan dan memperkenalkan ruangbidana Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Zakat, Puri Astuti, Gama Binasional, dan kolon yang telah mensupport dan memfasilitasi jalannya Forum Minimum Scholarship Festival yang diselenggarakan oleh ruangbidana Indonesia. Bagi seluruh peserta yang berniat untuk berdonasi, dapat transfer melalui bank mandiri dan konfirmasi pada kontak person yang telah tertera pada poster. Saya informasikan kembali bahwa donasi ini akan diserahkan kepada Rumah Zakat yang nantinya diselenggarakan guna membantu pendidikan, perekonomian warga yang kurang mampu, serta masyarakat yang terdampak bencana. Insya Allah, seluruh donasi yang diselenggarakan ini dengan amanah. Kemudian, dapat disimak saya membacakan tata tertib pada forum hari ini. Yang pertama, pada acara hari ini, kita tidak memberikan absensi dan tidak memfasilitasi sertifikasi kepada peserta. Dimohon mematikan mikrofon dan menyimak saat diskusi sedang berlangsung dilarang spam chat baik sesi berlangsung. Dimohon tidak out of topic atau keluar dari pembahasan. Tidak mengeluarkan perkataan yang menyinggung secara personal atau kelompok. Dan untuk para peserta yang ingin bertanya, kami sudah menyediakan fitur raise hand dan kolom komentar untuk bertanya kepada pemateri. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi sebelum memasuki sesi materi, mari kita perkenalkan moderator kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Untuk panitia, boleh minta tolong di share screen CV-nya. Ya, baik. Moderator kita pada pagi hari ini bernama Bidan Alivia Chandra Puri Astuti yang biasa dipanggil dengan Bidan Alip. Bidan Alivia Chandra Puri Astuti, Sarjana Kebidanan, Bidan Majestir Kesehatan. Beliau saat ini tinggal di Kota Malang, Jawa Timur. Background pendidikan beliau yakni S1 Kebidanan dan Profesi di Universitas Air Langga dan S2 Ilmu Kesehatan Reproduksi di Universitas Air Langga. Saat ini, beliau sebagai owner The Puritan Astuti Daycare, Mom and Baby, sebagai Bidan Kebidanan dan Kepala LPPM Stikus Widya Cipta Husada Malang. Baik, langsung saja apakah Bidan Alivia sudah bergabung dengan kami? Ya, saya sudah berada di sini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bidan Alivia? Sangat cantik sekali. Ya, sangat baik. Alhamdulillah. Ya, langsung saja untuk acara selanjutnya akan saya selahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini. waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bidan Alivia. Terima kasih. Saya sampaikan kepada pembawa acara webinar kita pada pagi hari ini Bidan Cantika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Ruang Bidan Indonesia yang telah melaksanakan Festival Biasiswa Kebidanan yang sudah berjalan selama kurun waktu dua bulan ini ya. Dan hari ini merupakan sesi terakhir yakni sesi post-doktoral di Jepang dan penerima Biasiswa PMDSU. Perkenalkan, saya Alivia Chandra yang akan memandu jalannya pengaparan materi pada webinar pagi hari ini. Bidan adalah profesi yang mulia dan dari tangan-tangan para Bidanlah kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan generasi-generasi penerus bangsa terlahir. Dan juga Bidan mendampingi ibu dalam seluruh siklus reproduksinya. Dan menjadi hal yang penting bahwa seorang Bidan itu untuk diperuntukkan untuk selalu mengupgrade keilmuan yang telah ia miliki. Baik, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan segera masuk ke sesi pemaparan materi. Ya, ini pemateri kita yang pertama adalah Bidan Elsa. Mohon Panitia untuk men-share CV beliau. Materi kita yang pertama adalah Bidan Doktor Elsa Fitriana S.K.B.D.M. Ketrop. Beliau adalah Perai Beasiswa PMDSU. Dan apabila teman-teman sekalian ingin kontak dengan beliau, saat ini beliau beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Tamba Arjo Ganekerjo Pringsewu Lampung dengan email beliau asafitriana45 at gmail.com Dan background pendidikan beliau, beliau menyelesaikan S1 Kebidanan di Universitas Airlangga pada tahun 2012 hingga 2015. Dan di tahun 2017, beliau lulus S2 Ilmu Kedokteran Tropis di Universitas Airlangga. Dan saat ini, beliau menempuh pendidikan S3 Ilmu Kedokteran di Universitas Airlangga. Saat ini, beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Aisyah Pringsewu dan seperti yang teman-teman sudah ketahui, beliau adalah Perai Beasiswa PMDSU oleh Kementerian Ristek Dikti. Beliau sangat aktif dalam melakukan penelitian dan juga publikasi. Pengalaman persentasi beliau di seminar-seminar ataupun simposium di antaranya yang pertama seminar nasional 10 PBBMI dengan judul Identifikasi Rota Virus pada Balita dengan Diare Akut melalui Imunokromatografi di Bandar Lampung yang diselenggarakan pada 16-18 Desember 2016. Beliau juga mengikuti simposium yang diadakan oleh Swiss Indonesia Vaccine Formulation Symposium dengan judul Effectiveness of Rota Virus Vaksin di Bandar Lampung yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 2017 dan beliau juga pernah mengikuti Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat di tahun 2020. Beliau memaparkan infeksi SARS-CoV-2 pada kehamilan dan persalinan melalui studi literatur yang ada di Palembang. Tidak sampai di situ ya, beliau juga aktif sekali dalam publikasi karya tulis ilmiah beliau yaitu diantaranya Genotype Characterization of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Isolated from Anti-Retroviral Treatment Experience Individual in Buleleng Regensi, Bali. Kemudian artikel yang berikutnya yaitu Identification of Rotavirus Infection During Diarea Outbreaks Among Children Under 5 Years of Age di Lampung. Beliau juga banyak sekali ya menghasilkan banyak publikasi ilmiah seperti yang tertulis yang bisa kita saksikan di CV beliau. Sedangkan pemateri kedua kita yaitu Bidan Gita Nirmala Sari SST MKEPSD saat ini beliau berada kalau kita lihat dari CV beliau ya saat ini beliau itu juga berada di Osaka. Alamat beliau yang ada di Osaka yaitu di Komiosu Kitakto yang ada di Osaka sedangkan untuk alamat beliau yang ada di Indonesia adalah di Villa Mutiara Gading di Jawa Barat. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan yaitu postdoctoral program yaitu di Social Medicine Public Health Graduate School of Medicine Osaka University dan dulu beliau sudah menempuh Master of Midwifery di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran beliau juga mengambil Bachelor of Applied Science of Midwifery atau Diploma 4 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran beliau juga sudah menyelesaikan pendidikan Diploma in Midwifery di Midwifery Academy of Kipto Mangunkusumo di tahun 2001 sedangkan untuk pengalaman-pengalaman beliau next slide oke saat ini beliau aktif mengajar sebagai dosen di Politekes Kemenkes Jakarta III dan beliau juga selaku project researcher spesially appointed researcher fellow di Department of Public Health Social Medicine Graduate School of Medicine di Osaka University dan pengalaman beliau yang ada di Osaka yang ada di Jepang ya ini antara lain beliau teaching fellow di Medical Education Center Osaka University dari tahun 2017 hingga saat ini beliau juga pernah menjadi guest lecturer in Department of Children and Women Health Graduate School of Medicine Osaka University dan beliau pernah mendapatkan beberapa beasiswa yakni di antaranya beasiswa full dari Japanese Foundation yang meliputi beasiswa untuk living allowance yang pertama di tahun pertama dan di tahun kedua beliau memperoleh Rotary Uni Yama Scholarship dan di tahun ketiga beliau memperoleh Ichiro Konehara Scholarship dan Fuji Scholarship dan di tahun keempat beliau memperoleh Fuji Scholarship serta beliau mendapatkan tuition fee beasiswa dari Osaka University Masya Allah keren sekali ya award dari beliau kemudian pengalaman internasional beliau beliau sering menjadi representatif untuk di beberapa tempat di antaranya yang pertama representatif dari Department of Public Health Graduate School of Medicine Osaka University for Campus Area for Campus Asia Exchange Student for Research Activity in Peking University Beijing, China representatif from Department of Public Health Graduate School of Medicine Osaka University juga menjadi representatif from Indonesia for Short Course for Health Worker yang diadakan di Amsterdam Insya Allah beliau sangat berpengalaman di dunia internasional ya baik sebelum kita masuk ke paparan materi beliau kita sapa terlebih dahulu para pemateri kita pada pagi hari ini Assalamualaikum Bidan Elsa dan Bidan Gita Waalaikumsalam Ibu Alif Ibu Bidan Alif Selamat pagi Bidan Gita Bagaimana kabarnya Bidan? Alhamdulillah ini ada Ibu Elsa juga nih iya ada Ibu Gita juga bertemu lagi Ibu Gita bertemu lagi Ibu Elsa jadi kayak Reni juga nih di sini ya bagaimana kabarnya ya Ibu Elsa? Alhamdulillah Bidan Alif ya sehat di sini bagaimana di sana? Alhamdulillah ini juga baik Bidan Alhamdulillah Rabil Alamin kita bisa bertemu meskipun secara daring ya secara virtual kita bisa bertemu di acara webinar pagi hari ini oke kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi materi yang pertama akan disampaikan oleh Bidan Elsa apakah Bidan Elsa sudah siap? oke Insya Allah sudah ini share screennya dari saya atau dari Panitia? mohon dari Panitia ada ini apakah memang difasilitasi dari Panitia? oh ini bisa dari saya tidak apa-apa oh dari Bidan Elsa langsung ya untuk pemaparan materi dengan estimasi waktu yang diberikan 30 menit kepada Bidan Elsa saya persilahkan ya terima kasih Bidan Alif ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ruang Bidan Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pada hari ini untuk teman-teman Bidan semua untuk adik-adik calon Bidan mungkin biar ada gambaran setelah lulus atau setelah menyelesaikan studi ingin melanjutkan jenjang karir yang berikutnya saya berbagi sedikit mengenai pengalaman saya saat saya menampu pendidikan PMDSU di Universitas Erlangga ya oke jadi saya disini sebagai awal salah satu Biasiswa PMDSU dari Universitas Erlangga saya dapat Biasiswa ini tahun 2015 itu adalah batch 2 jadi memang secara popularitas Biasiswa ini memang belum seberapa popular dibandingkan Biasiswa yang lain kalau kita lihat teman-teman biasanya lebih paham tentang LPDP atau mungkin Biasiswa yang sudah jadi dosen ada BU jadi Biasiswa BU dari Kementerian Pendidikan atau memang dari dosen ada sendiri kan bagiannya cuman memang PMDSU ini adalah Biasiswa yang dirancang oleh Kementerian Kementerian Teknikis sebelum Kementerian Kementerian Sekarang yang tujuannya itu adalah mencetak dokter-dokter muda jadi salah satunya adalah targetnya mencetak dosen dengan usia sedini mungkin jadi memiliki usia rentang produktivitas yang panjang jadi dimulai pada tahun 2013 untuk batch 1 itu ada sekitar 120 award kemudian batch 2 2015 itu sekitar 200 jadi angkatan kami yang paling banyak kemudian batch 3 itu 2017 dan batch 4 sendiri 2018 dan yang terakhir itu batch 5 saya kurang paham apakah 2020 saat pandemi ini sepertinya masih di hentikan sementara karena pengalihan dari biayanya untuk menangani pandemi jadi ini gambaran umumnya bagaimana PMDSU yang ada di Indonesia jadi yang tadi saya sebutkan kalau ternyata grade 1 periodenya itu antara 2013 sampai 2017 jadi jarak tempuh pendidikan dengan kami adalah 8 semester dengan tempuh itu sekitar 2 sampai 3 semester kemudian S3 nya adalah 5 semester cuman itu dikembalikan lagi ke institusinya ada beberapa institusi yang tidak melewati S2 jadi tidak melewati proses spesies jadi mereka langsung disertasi untuk saya sendiri di Universitas Erlangga kami itu melewati proses spesies jadi kami menyelesaikan S2 selama 3 semester kemudian S3 disertasi selama 5 semester ini berdasarkan jumlah jadi ini adalah jumlah tahun 2018 jadi sampai batch 3 itu 2018 eh mohon maaf 2017 targetnya adalah tidak hanya mencetak doktor jadi PMDSU sendiri adalah mesin untuk mencetak publikasi jadi memang Indonesia punya target untuk memiliki publikasi yang tinggi karena salah satu indikator majunya sebuah negara adalah aktifnya publikasi ilmiah dari negara tersebut jadi memang kami ditarget untuk mempunyai publikasi selama proses pendidikan jadi selama batch 1 itu ini data terakhir data 2018 batch 1 sudah ada 114 publikasi batch 2 129 dan batch 3 13 ini data 2018 kemudian ini saya ingin memberikan gambaran mengenai kurulum yang saya jalankan selama PMDSU jadi karena beasiswa ini beasiswa khusus ada namanya program percepatan jadi memang sekarang sudah mulai disadur oleh universitas yang menyelenggarkan PNDSU jadi ini seperti program dokter by research kita tidak banyak melakukan perkuliahan di kelas kita langsung melakukan research kemudian mata kuliah yang kami ambil itu sudah mengarah kepada tema research yang kami ambil jadi kami tidak banyak mengambil perkuliahan perkuliahan umum perkuliahan umum itu biasanya kami hanya ambil di semester satu kemudian semester awal dan kelas yang diambil pun tidak bersama dengan teman-teman dari reguler jadi bisa dilihat jadi semester satu semester dua semester tiga adalah perkuliahan untuk S2 kemudian semester empat dan berikutnya adalah langsung kepada perkuliahan S3 dan fokus kepada research tapi disini untuk UNR sendiri kita tetap melewati proses yang sama seperti reguler jadi harus ada sidang proposal harus ada sidang kualifikasi jadi tidak berbeda untuk proses seleksinya kemudian untuk proses kelulusannya yang berbeda hanyalah proses pembelajarannya ini sampai semester delapan jadi ada memang target kita ikut seminar publikasi kemudian salah satu keunggulannya adalah kami diberi kesempatan untuk melakukan research ke salah satu universitas yang menjadi mitra disini kalau UNR sendiri kemarin mitranya adalah Universal Kobe Kobe University dengan salah satu universitas yang ada di Taiwan itu adalah mitra dari para promotor jadi selama proses itu tidak hanya melakukan perkuliahan research tapi juga kita melakukan salah satunya study banding kemudian ini saya sebutkan kembali kenapa PMDES itu dibuat oleh teman-teman jadi memang targetnya adalah menghasilkan tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 untuk targetnya di universitas-universitas tempat diselenggarakannya PMDES itu sendiri sampai sekarang itu ada 10 universitas dan sampai saat ini mungkin masih universitas negeri yang menyelenggarakan karena kenapa? karena ada tahap seleksi juga untuk universitas untuk promotor yang menjadi pembimbing kemudian baru seleksi untuk calon mahasiswanya nah ini merupakan PMDES itu 2019 saya tidak mendapatkan data untuk 2020 karena pandemi kan jadi mungkin memang dihentikan untuk sementara dulu jadi terakhir 2019 itu ada 10 universitas ada ITB ITB ITS UNAIR Blawijaya UNBIR UGM UI dan lain sebagainya jadi memang sudah tersebar di Sumatera Jawa Sulawesi dan Kalimantan ini data terakhir yang saya dapat untuk alur pendaftaran PMBSU kemudian satu hal lagi yang jadi keuntungan dari PMBSU adalah calon kandidat awardnya adalah fresh gateway jadi memang diharapkan usianya semakin muda semakin baik kemarin yang termuda aja 21 tahun itu sudah masuk doktoral ada di universitas ITB itu dua sudah masuk doktoral disini justru usia paling tua adalah tiga tahun jadi kalau teman-teman misal saat ini yang sudah semester lima mungkin semester delapan sudah mau lulus itu sudah bisa daftar kalau sudah mendapatkan surat keterangan lulus kemudian kalau seandainya dibuka lagi tahun ininya jadi memang itu adalah anggaran yang dikembalikan lagi kepada pemerintah yang membuat anggaran kemudian laksananya karena sekarang kita sudah bergeser ke ke bukan ke manastek lagi jadi alurnya adalah kita pertama itu pemilihan universitasnya di sini kemudian kita memilih promotor jadi bukan seperti basisua yang lain yang kita mendaftar secara umum kalau untuk LPDP kan syaratnya itu loa yang saya tahu harus punya loa dulu kalau di sini kita memilih promotor dulu jadi nanti adik-adek atau teman-teman menetapkan siapa promotor yang akan kita tuju kemudian setelah melakukan pemilihan promotor kita melakukan korespondensi kenapa karena promotor adalah orang yang punya hak otonomi penuh untuk memilih kita jadi kalau seandainya promotor memilih kita sebagai salah satu mahasiswa bimbingan maka otomatis kita langsung dapat basis pemimpin jadi pemerintah hanya mengeluarkan SK saja jadi proses yang dilewati itu adalah promotor itu sendiri setelah melakukan korespondensi baru mendaftar ke universitas itu untuk setiap universitas punya proses seleksi mahasiswa yang ingin bendaftar pasca sarjana namun kita nanti wawancaranya dengan promotor kita sendiri di kampus lain ada sendiri seleksinya untuk administrasi mungkin atau mungkin seleksi wawancaranya berbeda jadi memang menyesuaikan dengan target kampus kita masing-masing ini yang terakhir saya dapat untuk batch 5 jadi yang tadi saya sebutkan kalau ternyata batch 2 ini ditujukan untuk cash medias jadi mohon maaf keadaan teman-teman yang sudah bekerja atau sudah lama lulusnya itu tidak bisa mendaftar di sini karena memang diharapkan yang baru lulus dan masih punya masa produktif panjang yang bisa mendaftar di sini karena si mentah supaya nanti di bentuknya menjadi langsung peneliti-peneliti syarat utama syarat utama kembalikan lagi ke kampus teman-teman coba dilihat kroninya akreditasinya apa itu akan berpengaruh terhadap syarat jadi kalau mama akreditasinya A IPK standarnya 3,25 kalau akreditasinya B bisa IPK standarnya 3,5 dan itu bisa berubah-berubah karena kami pun dari tahun angkatan 2013 itu dulu masih 3,5 IPK kemudian saya 2015 itu 3,25 kemudian berubah lagi tahun 2017 itu 3,25 kemudian ada lagi tambahan syarat minimal usia 24 tahun jadi memang berdasarkan hasil evaluasi dari batch sebelumnya itu nah kalau pada yang 2019 ini usianya tidak boleh lebih dari 24 tahun kalau yang non-profesi kalau yang profesi tak ada izin sampai 27 tahun masih boleh mendaftar kemudian ada rekomendasi ini nanti untuk mendaftar di website dari Kaman Risk Tech Dicting-nya untuk rekomendasi ini setelah itu kita masuk di dimana sih posisi dari lulusan PMDSU sendiri di tempat profesi kita jadi yang saya tahu kalau di PMDSU sendiri belum ada jurusan atau pilihan tema penelitian yang langsung berhubungan dengan bidan kenapa karena belum ada promotor yang kompeten untuk mengelola mahasiswa untuk S3 kebidanan seperti tadi saya bilang seleksi itu dimulai dari universitas kemudian seleksinya dimulai juga dengan promotor jadi memang untuk menjadi promotor ada persyaratannya seperti sudah pernah meluluskan dokter sudah punya publikasi dan lain sebagainya sedangkan untuk profesi kita sendiri sampai saat ini kita belum punya itu jadi ya saya sendiri waktu itu dibawah bimbingan oleh Profesor Sucipto jadi beliau adalah salah satu profesor di Uni Plus Erlangga di bidang biopinya jadi saya mengikuti tema penelitian beliau kemudian setelah lulus apakah ada korelasi dengan profesi yang kita jalankan atau tidak jadi kalau untuk bidang sendiri bagaimana sih posisi kita yang telah menempuh pas kasar jana di dunia pekerjaan kita jadi dunia pekerjaan bidang itu sendiri sekarang sudah lebih luas ya untuk bidang sendiri tidak hanya sekarang di pelayanan saja cuman ada pengelola juga ada yang bidang-bidang sudah punya institusi pendidikannya sendiri ada yang terjun sebagai dosen ada yang sebagai peneliti sekarang sudah banyak yang terjun sebagai peneliti dimana ikut di grup research atau di NGO jadi bisa bergabung di situ atau sebagai pengembang dan konsultan seperti ibu Gita beliau sudah berpengalaman dalam proses pengelolaan sebuah prodi kemudian penyusunan kurikulum jadi bisa dijadikan konsultan saat teman-teman yang baru mulai belajar sebagai dosen seperti saya sendiri saya juga kan masih belajar sebagai dosen jadi bisa berkonsultasi dengan para bidang-bidang yang lebih senior yang lebih punya banyak pengalaman dan lebih punya banyak kompetensi di bidang itu selanjutnya apakah karena kita tidak bisa mencari yang linear dengan studi kita misalnya saya bilang tadi gelar saya kan master kedokteran profis jadi kan memang secara linearitas secara rumpun meskipun masih satu rumpun tapi jauh dari dunia kebidanan gimana sih posisi ini nanti di saat bekerja jadi kalau untuk dosen sendiri untuk pendidikan terakhir yang ditempu tetap bisa masuk sebagai seorang dosen tapi kita kan punya tempat pos-pos sendiri untuk dunia mohon maaf untuk pengajaran itu sendiri kalau untuk riset dan pengabdian masyarakat kan nanti mengikuti jadi dari studi S2 S3 kita itu nanti akan kita teruskan sampai proses pekerjaan kita nah itu tadi itu yang di kemandikbud kemudian di poltecas seperti apa sama di poltecas juga jadi pemenuhan kebutuhan dosen itu memang tergantung dari rekrutmen jadi memang proses proses rekrutmen profesi dosen itu ada dari pemerintah dari internal kampusnya sendiri atau dari kebijakan ya untuk swasta kebijakan dari pengelolaan manajemen kampusnya kalau untuk yang pemerintah seperti apa jadi banyak jadi memang kita ada secara PNS ada beberapa kampus yang sudah beliau mereka rekrutmen sendiri atau ada tetap non-CPNS kemudian linearitas kemarin saya saat mendaftar itu memang banyak saya mengajak banyak teman-teman saya cuman masih banyak yang ragu karena kan tidak ada yang linear karena memang tidak ada pilihan yang linear jadi itulah pilihannya namun setelah ada sulat edaran ini bahwa ternyata masuk dari linearitas itu bukan hanya dari pendidikan sarjana magister dokter yang harus sama semua itu baru namanya linear jadi tidak linearitas adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan keilmunya yang kita dapat dari pasca sarjana itu di dunia pendidikan kita jadi misal kalau saya karena sudah mengambil tema penelitian saya atau fokus saya adalah ilmu kesehatan anak kemudian tentang diari dan kemudian tentang penyakit tropis itu nanti akan saya lanjutkan setelah saya bekerja tema-tema penelitian kemudian tema-tema pengambilan masyarakat kemudian untuk pengajaran itu berfokus di situ kalau untuk sekarang saya mengisi mata kuliah untuk mikrobiologi kebidana di tempat saya mengajar sekarang kemudian di beberapa tempat yang lain juga jadi itulah maksudnya dari linearitas jadi bukan hanya kita harus sama semua karena kan kita harus tetap berkembang seperti profesi lain ada beberapa teman-teman dari profesi lain seperti kedokteran keperawatan mereka sudah ada kekhususan di bidang ilmi masing-masing untuk kedokteran kan sudah ada pendidikan kedokteran esbelo pendidikan kedokteran untuk kita sendiri saja untuk pasca sarjana untuk kebidana di Indonesia masih terbatas jadi memang banyak teman-teman yang memilih untuk mengambil pasca sarjana di luar yang bisa menambah keberagaman dari keiluman bidan itu sendiri ini bagi teman-teman yang ingin mencari informasi bisa mengakses website disini sejauh mana PMDS itu bagaimana pendaftarannya kalau saran dari saya lebih baik mencoba dulu coba kita lihat apakah memang sudah dibuka atau belum kemudian kita lihat apakah kita bisa punya kesempatan kalau ada kesempatan silahkan dicoba karena kita tidak tahu apa ya kalau untuk di Islam sendiri kan tidak tahu setiap orang punya rezekinya masing-masing jadi selama masih muda ya coba saja ada apapun itu silahkan dicoba karena itu menambah pengalaman adik-adik salah satu salah satu mungkin salah satu salah satu nilai lebih saya selama PMDSU adalah sebelum PMDSU saya pernah mengikuti beberapa penelitian salah satunya mendapat PKM penelitian jadi itu merupakan nilai lebih saat wawancara dengan profesor saya mungkin saran saya seperti itu untuk teman-teman yang baru akan mendapat oke terima kasih saya kembalikan lagi kepada moderator Masya Allah terima kasih atas paparan materi dari Bidan Elsa kepada kita dan kalau boleh saya mengambil penekanan dari paparannya beliau gitu ya jadi pentingnya menghasilkan publikasi ilmiah untuk mengembangkan keilmuan kita dan juga sebagai subaksi kemajuan bangsa karena memang publikasi ilmiah ini menjadi salah satu indikatornya ya jadi indikator kemajuan bangsa itu dan memang sering sering banget gitu Bidan Bidan Elsa bahwa ini juga menjadi insekuritas bagi teman-teman kita tentang linearitas pendidikan kita jadi seringkali teman-teman itu merasa kalau saya mau melanjutkan pendidikan kalau tidak linear bagaimana itu memang menjadi insekuritas tersendiri bagi kita dan bahwa Bidan Elsa tadi juga sudah menyatakan bahwa linearitas itu berkaitan dengan aplikasi keilmuan yang kita minati hingga kita bawa ke dunia kerja dan kehidupan sehari-hari insya Allah terima kasih banyak atas pemaparannya dari Bidan Elsa nah sebelum kita masuk ke materi kedua saya ingatkan kembali bagi peserta bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kedua pemateri silahkan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang ada di aplikasi zoom ini oke menginjak sesi materi kedua ya ini oleh Bidan kita yang saat ini menempuh studi post-doktoral di Osaka University Jepang apakah Bidan kita sudah siap ya boleh tapi boleh saya share screen ya oh silahkan ya ada beberapa tambahan soalnya baik ya baik sama seperti Bidan Elsa untuk estimasi waktu saya berikan kepada Bidan kita 30 menit kepada Bidan kita saya persilahkan baik sudah tampaklah screen saya sudah sudah oke baik terima kasih banyak rekan-rekan dari ruang Bidan Indonesia selamat pagi teman-teman Bidan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik mungkin waktu yang diberikan mudah-mudahan cukup saya akan berbagi bersama tentang pengalaman saya selama saya kuliah di Osaka University Jepang untuk program PhD dan saat ini saya mengambil program post-doctoral fellow ya untuk projek apa ya cohort study research kesehatan ibu dan anak di Jepang begitu dan saya adalah dosen di Poltekes Kemenkes Jakarta III ya dari mulai 2001 saya lulus diploma 3 kebidanan kemudian diambil asisten dosen pada saat itu saat itu Direktur Akbit Cito pada saat itu karena kebetulan saya angkatan pertama jadi sudah cukup tua ya kemudian akhirnya mengikuti program S2 kebidanan di tahun 2007 selesai 2009 kemudian keenakan kerja ya sampai akhirnya saya berpikir sampai berada di titik saya merasa jenuh bosan kenapa kok ya kayak gini aja begitu padahal teman-teman sudah bilang bahwa saya sudah berada di zona yang paling enak jadi saya pikir itu merupakan zona nyaman yang terlalu nyaman dan akhirnya membuat saya bosan begitu dan kebosanan itu muncul di akhir tahun 2014 saat itu kemudian saya berpikir sepertinya saya harus move on saya harus bisa pindah ke yang lain yang membuat yang men-challenge saya untuk bisa lebih memunculkan apa ya ide-ide baru dan mungkin memunculkan sesuatu yang tersimpan yang belum muncul di diri saya sebelumnya begitu dan beberapa teman mungkin berpikir sudah enak posisi pada saat itu apalagi yang dicari begitu tapi sepertinya saya masih kurang begitu kan sehingga akhirnya di 2014 saya berbicara juga dengan suami dan beliau setuju untuk melanjutkan studi lanjut pada saat itu dan saya berpikir untuk studi lanjut saya sepertinya saya ingin mencoba untuk bisa yang lain begitu karena saat itu umur saya sudah 35 tahun sepertinya sudah telat begitu ya untuk untuk kuliah lagi begitu tapi kok akhirnya timbul motivasi untuk terus lanjut yang muda saja masih semangat saya yang sudah tua juga jangan sampai kalah begitu pikir saya karena 35 tahun itu sudah susah untuk cari beasiswa dan akhirnya saya berpikir nanti kita akan cerita ke depannya untuk melanjutkan studi lanjut di Jepang nah saya cerita di sini mungkin alurnya akan maju mundur begitu ya cuman saat ini saya akan masuk dulu ke pendidikan dokter saya saya masuk di Osaka University itu tahun 2017 dan saya baru diwisuda tanggal 24 Maret kemarin Alhamdulillahirrohabilalamin jadi ini masih grass begitu ya oke ini topik yang akan kita bahas jadi ada dua hal yaitu pendidikan dokter di Osaka University dan postdoctoral fellow yang saat ini saya tempuh juga di Osaka University nah kenapa sih seorang bidan perlu untuk menempuh pendidikan tinggi begitu jadi ada tiga hal yang mungkin harus kita kita bahas bersama dan kita tingkatkan motivasi kita bersama di sini yang pertama adalah untuk peningkatan bidang keilmuan pastinya jadi kalau kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien kepada masyarakat pastinya ilmu kita juga harus mumpuni begitu ya jadi harus siap untuk bisa menjadi fasilitator dari mereka yang bertanya kepada kita artinya kalau kita begitu-begitu saja ya segitu-gitu juga ilmu kita jadi harus ada peningkatan pengetahuan bisa dengan pendidikan formal maupun pendidikan informal begitu yang teman-teman bisa lakukan kemudian peningkatan jenjang karir buat yang bekerja mungkin peningkatan pendidikan secara formal ini penting sekali terutama yang menjadi dosen misalnya saat ini mungkin dosen diminta untuk lebih tinggi lagi pendidikannya mungkin dulu undang-undang guru dan dosen S2 mungkin sekarang sudah S3 begitu ya kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri nah di 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 apa namanya di diri saya sendiri mungkin pada saat itu adalah aktualisasi diri sepertinya ya dan untuk peningkatan jenjang karir juga sehingga saya membutuhkan adanya peningkatan pendidikan saya secara formal sehingga akhirnya saya masuk di pendidikan doktor S3 di Osaka University pada saat itu hingga saya selesai apa namanya presentasi defense tesis saya di bulan Januari 2021 yang lalu dua bulan yang lalu jadi saya masuk di Fakultas Graduate School of Medicine Departemennya Public Health and Social Medicine nah ini adalah kampus Osaka University tampak atas jadi ini ini ruang ini adalah gedung untuk pendidikan sarjana kedokteran jadi ini pendidikan S1 kedokteran dan di belakang ini adalah riset building untuk pendidikan Graduate School of Medicine jadi disini adalah lab basah lab kering semuanya ada disini jadi kita ada istilah lab basah lab kering ya lab basah itu mungkin kayak Bu Elsa tuh lab basah dia berhubungan dengan mikroskop berhubungan dengan spesimen mungkin berhubungan dengan berbagai macam region-region kalau saya lab kering karena saya berhubungan dengan data besar jadi disini kumpul semua yang pakai hewan yang gak pakai hewan semuanya ada di gedung ini dan Osaka University sendiri punya rumah sakit jadi Osaka University Hospital dia dengan subspesialisasi jadi kalau di Indonesia ini rumah sakitnya sudah tipe A karena Osaka sendiri merupakan kota nomor 2 terbesar setelah Tokyo di Jepang ya jadi Osaka University ini merupakan salah satu rumah sakit terbaik di Jepang nah ini adalah gedung tampak depan jadi ini tadi saya bilang ini gedung faculty of medicine jadi di Osaka University itu tuh ada dua istilah faculty of medicine and graduate school of medicine kalau faculty of medicine itu khusus untuk bachelor degree untuk sarjana-sarjana kedokteran yang alhamdulillahnya saya punya kesempatan untuk menjadi teaching fellow jadi asisten profesor mengajar mata kuliah medical english in communication sama anatomi fisiologi waktu itu mulai dari 2017 sampai dengan terakhir kelas kami adalah di Februari 2021 jadi karena saya saat ini sudah diterima di postdoctoral fellow graduate school of medicine jadi saya diselesaikan untuk teaching fellow jadi gak boleh menjabat dua dua kegiatan yang sama di dalam satu tempat begitu dan ini lagi foto lagi sakuranya lagi tumbuh ini foto saya ambil dua hari yang lalu nih kemudian ini adalah lab member yang ada di Osaka University Department of Public Health jadi ini supervisor saya Profesor ISO dan ini profesor-profesor yang yang ada di Osaka University di baris depan dan baris belakang ini adalah mahasiswa-mahasiswa doktoral kebetulan saya sudah di tingkat akhir ini foto diambil tahun lalu bulan Maret 2020 jadi saya masih menjadi mahasiswa di tahun terakhir di situ dan tahun ini dari saya punya classmate itu ada sekitar 18 orang yang lulus baru 7 orang begitu ya termasuk saya di dalamnya dan 5 Japanese student 1 Chinese student saya Indonesian student jadi international student-nya yang lulus tahun ini 2 orang gitu jadi cukup berat lah perjuangan untuk mengambil post doktoral di luar negeri begitu ya nanti kita akan cerita seperti apa dan ini adalah kegiatan-kegiatan saya selama 4 tahun di Osaka University jadi saya diminta untuk mengolah data besar karena kebetulan penelitian yang memang diambil di fakultas tempat saya di departemen tempat saya maksud saya yaitu di Department of Public Health Social Medicine ini saya tidak diharuskan untuk melakukan penelitian sesuai dengan proposal saya waktu saya mendaftar begitu jadi saya mengikuti proyek Sensei yang sedang ada sedang running pada saat itu dan karena memang kenapa saya ambil Public Health Department di Osaka University karena memang Sensei saya ini merupakan profesor dalam hal ini saya sebut beliau Sensei begitu ya Sensei saya ini adalah seorang yang punya pengalaman cukup besar di Epidemiology Research jadi Epidemiology Research ini yang memang keinginan saya untuk punya pengetahuan lebih dalam jadi saya pengen banget tahu seperti apa sih sebenarnya penelitian EPID khususnya untuk Studi Cohort jadi Studi Cohort ini studi yang longitudinal data jadi pakai data besar yang memang akhirnya kita bisa lihat hasil akhirnya itu pasiennya seperti apa jadi misalnya saat ini pasiennya seperti ini ibu hamilnya seperti ini diikuti nanti sampai anaknya lahir anaknya umur 15 tahun begitu jadi setiap tahun minimal 3 tahun sekali itu dilakukan follow up data nah itu banyak dilakukan di lab saya dan proyek-proyek seperti ini cukup banyak sehingga saya akhirnya berminat untuk tahu lebih banyak ya harapannya sih saya bisa adopt dengan bagus dan saya bisa imitate di negara kita gitu jadi harapannya sih ke depan saya pengen punya bersama-sama mungkin dengan organisasi profesi kita bisa kerjasama untuk membuat satu kohort ibu dan anak yang memang sustain gitu jadi bisa berlanjut dan kebermanfaatannya itu bisa benar-benar akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dan profesi bidan pastinya begitu untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak ke depannya begitu maksudnya sehingga saya akhirnya pengen tahu lebih banyak nah di lab saya ini saya ngapain aja jadi sebelum saya akhirnya bisa mengolah data saya harus menentukan tema penelitian saya dulu jadi karena saya sensei saya tahu bahwa major saya adalah maternal and child health in reproductive health gitu ya jadi antara itu boleh women health juga masuk di dalam major saya akhirnya sensei saya mencoba memasukkan saya ke beberapa proyek yang memang bisa memberikan dampak dan pengetahuan kepada saya jadi memang kerjaannya riset gitu ya ada beberapa mata kuliah awal yang memang harus kita kuasai jadi seperti pertama misalnya saya harus bisa saya harus ikut mata kuliah ethical research jadi syaratnya di tahun pertama saya harus ikut subject research in ethics in medicine begitu kemudian saya belajar menulis paper karena memang bahasa inggris kita jarang kita pakai begitu ya jadi menulis paper dalam bahasa inggris itu saya ikut juga beberapa SKS kemudian di tahap awal juga karena saya gak bisa banget bahasa Jepang 0% pada saat itu jadi sensei saya memasukkan saya ke dalam kelas bahasa Jepang juga dalam satu tahun pertama jadi tiga modul yang saya ikuti ya alhamdulillah bisa lah meskipun gak expert banget bahasa Jepang saat ini begitu kemudian kenapa saya harus bisa bahasa Jepang karena nanti di akhir tahun pertama saya harus ikut follow up data jadi follow up data ini saya berhubungan sama pasien jadi pasien pada follow up kesekian tahun saya datang bersama dengan tim disitu kita akan nyebar questionnaire meskipun saya bukan yang bertanya tetapi disitu ada pemeriksaan fisik juga pengambilan rejam juga sampel urin sampel darah dan itu kita lakukan bersama-sama pada saat itu begitu jadi saya harus bisa bahasa Jepang paling tidak untuk menyapa begitu ya nah di tahun pertama saya juga belajar cara menganalisis data besar jadi karena memang pada saat itu di Indonesia statistik saya hanya biasa-biasa saja jadi di Jepang tidak ada yang membantu untuk statistik semuanya harus kita lakukan sendiri puluhan ratusan ribu data harus kita bisa olah sendiri dan Alhamdulillah di tahun pertama saya sudah bisa mengolah data besar dengan paket paket data yang memang sangat dasyat menurut saya karena saya baru pertama kali lihat begitu ya jadi data yang saya olah pertama kali itu berjumpa seratus ribu sampel ibu hamil jadi itu data yang saya olah dan Alhamdulillah bisa saya kuasai dengan baik pada tahun pertama jadi seperti itu dan tahun pertama juga riset proposal saya harus sudah jadi kemudian di tahun kedua saya harus sudah mulai running analisis data dan mulai melakukan penulisan-penulisan artikel-artikel penelitian awal begitu ya dan Alhamdulillah di tahun kedua saya punya kesempatan untuk ikut apa namanya conference international pada saat itu dilaksanakan oleh Japanese Society of Public Health dan kebetulan di situ abstract presentasi saya saya mendapatkan grand pemenang untuk international participant award dan Alhamdulillah bisa membanggakan website saya juga pada saat itu dan punya kesempatan juga tadi teman-teman sudah bilang di tahun kedua dan ketiga tahun kedua saya punya kesempatan ke Korea untuk belajar kohort yang ada di Korea di Yongste University satu bulan saya di sana kemudian tahun ketiga saya punya kesempatan juga untuk belajar kohort di China kursi tadi di China tentang kesehatan ibu dan anak juga yang difasilitasi oleh sensei saya pada saat itu di Peking University jadi Peking University ini universitas nomor satu juga yang ada di Beijing China jadi Alhamdulillah punya kesempatan di sana dengan dibiaya semuanya oleh usaha universitas jadi apa ya artinya semua kesempatan ini pastinya berguna banget buat saya dan harapan saya nanti bisa dimanfaatkan buat profesi saya pastinya buat kita begitu para bidan pastinya nanti ke depannya begitu jadi itu yang selalu saya coba simpan dan saya ingat apa yang sudah saya pelajari dan mudah-mudahan bisa saya imitate dengan baik nantinya di Indonesia jadi ini kegiatan-kegiatan masih di laboratorium saya saya juga dapat kesempatan untuk mengajar mahasiswa magister kebidanan master kebidanan di Osaka University jadi kebetulan Poltex Jakarta III memang sudah punya MOU cukup cukup lama saat saya di Osaka University saya coba meng-range MOU kerjasama akademik and research antara Osaka University dengan Poltex Jakarta III dan Alhamdulillah lulus diterima dengan baik oleh mereka dan saya punya kesempatan beberapa kali untuk mengajar mahasiswa masternya di sana karena memang masternya international master ada beberapa topik bahasan yang butuh dan bisa dihantarkan dalam bahasa Inggris sehingga saya bisa dimasukkan di dalam menjadi pengajar atau dosen tidak tepat di sana begitu dan beberapa conference-conference lokal yang memang dibiayai oleh lab yang membuat kemungkinan saya juga untuk bisa mengeksplore Jepang begitu ya dengan lebih baik jadi ini sensei saya dan ini beberapa asisten profesor dan teman-teman di lab kemudian saya juga punya kesempatan untuk melihat praktik secara langsung seperti apa pelayanan kebidanan di Osaka University oke dan sebelum saya lulus di Oktober saya diharuskan sudah mulai masuk untuk sidang tertutup saya harus sudah punya satu paper publikasi internasional begitu ya dan memang dengan high impact jurnal yang cukup tinggi diharuskan untuk diraih begitu dan alhamdulillah saya menggunakan data cancer pada saat itu karena memang data cancer terutama data perempuan yang saya ambil pada saat itu saya meneliti tentang kanker payudara dan kanker cervix cuman untuk kanker cervix datanya tidak bagus sehingga saya coba keep dulu dan mungkin akan coba ditambahkan dengan berbagai macam confounding lagi dan untuk kanker payudara ini datanya cukup baik yang saya dapatkan sehingga bisa saya jadikan satu paper dalam waktu enam bulan dan diterima di BMC Public Health BMC Public Health Journal ini jurnal dengan Q1 Q1 ya jadi Quartile 1 yang memang cukup luar biasa dan saya juga sempat agak kaget Alhamdulillah bisa diterima dan biaya untuk submit dan publikasi di jurnal ini cukup besar dan akhirnya semuanya difasilitasi oleh Osaka University karena untuk submit karena ini adalah open access jurnal itu harus membayar pada saat itu adalah 2.800 USD dan semua dibiayai oleh Osaka University jadi dengan satu paper inilah saya bisa maju untuk sidang PhD saya dan paper ini published di bulan Juli tahun 2020 sehingga oh ya kemudian selanjutnya saya juga melakukan penelitian dengan data kesehatan ibu dan anak dan untuk paper ini sedang proses submitted karena pada saat kemarin saya pakai untuk ujian saya keep dulu karena terlalu lama untuk proses pendaftaran dengan ko-autornya jadi disini saya meneliti tentang hubungan tidur anak pada usia 2,5 tahun dan dampaknya dilihat saat anak tersebut sudah berusia 5,5 tahun kemungkinan ada terjadi kegemukan atau tidak dan sampelnya adalah 53.575 anak jadi ini longitudinal study dimana penelitian ini dilakukan saat ibunya mulai hamil jadi datanya dari hamil itu ada diikutin saat ini anaknya sudah berumur 15 tahun dan sudah stop penelitian ini cuma data-datanya kita siapkan untuk dilakukan analisa terus-menerus untuk dipublikasikan nah akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk sidang tertutup di bulan Oktober tahun 2020 setelah sidang tertutup belum selesai juga perjuangan saya harus ada table round examination table round ini saya harus keliling departemen para penguji yang pada saat itu menguji saya di sidang tertutup jadi saya harus presentasi lagi satu-satu di depan mereka secara individu begitu jadi tidak diikuti oleh sensei saya begitu jadi cukup menyeramkan untuk table round ini dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus kualifikasi di akhir November dan saya boleh mendaftarkan diri di sidang terbuka sehingga tanggal 13 Januari 2021 saya resmi lulus sebagai PhD dan diwisuda pada tanggal 24 Maret sebagai Doctor of Philosophy in Medical Science dan ini sensei saya iso sensei nah disini mungkin kita pakai alur mundur sekarang kenapa saya pilih Jepang sebagai target PhD saya begitu mungkin teman-teman lihat karena apa ya yang jelas yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa jalur pendidikan di Jepang ini saya sangat minati terutama epidemiology research yang saya lihat via website bahwa Jepang memang epidemiology researchnya cukup bagus dan Jepang juga nggak jauh dari Indonesia kemudian Jepang itu unggul di beberapa bidang keilmuan terutama sains dan teknologinya pasti begitu kan kemudian budaya Jepang sangat menarik bagi saya kemudian ada challenge yang memang harus saya bisa apa ya bisa saya hadapi yaitu tantangan untuk menguasai bahasa baru kemudian kehidupan sosial menarik banyak beasiswa yang bisa didaftarkan pasti kemudian saya tahu Jepang itu adalah ramah anak kenapa karena di tahun 2013 saya punya kesempatan 6 bulan untuk ke Jepang menjadi perwakilan dari Bidan Indonesia dari Ikatan Bidan Indonesia Pengurus Pusat pada saat itu untuk mengikuti pelatihan Safe Motherhood for Midway Brie diikuti oleh 9 negara di Asia Asia Pasifik pada saat itu dan saya dipilih oleh Ibu Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia pada saat itu yaitu Ibu Harni Kusno untuk menjadi dialijasi Indonesia pada saat itu jadi 6 bulan saya ke Osaka saat itu anak saya yang kedua baru berumur 3 tahun ya jadi saya tinggal Alhamdulillah suami juga ikhlas pada saat itu karena peningkatan pengetahuan dan dari sanalah saya mulai cinta sama Jepang begitu akhirnya saya punya keinginan untuk melanjutkan studi lanjut di Jepang itu juga salah satu alasan dan saya tahu di Jepang adalah ramah anak pada saat itu karena banyak taman yang setiap komplek punya tamannya anak-anak dilepas kita gak usah takut ada penculikan ada kasus-kasus yang menakutkan begitu meskipun memang kita tetap harus waspada ya tetapi mungkin hal-hal seperti itu membuat saya juga makin kuat bersama dengan suami untuk melanjutkan studi lanjut di Jepang kemudian kesepakatan dengan pasangan pastinya karena kebetulan juga pasangan saya pernah bekerja di Jepang sebelum menikah dengan saya dan dia juga bisa berbahasa Jepang jadi kenapa kemungkinan akhirnya saya kuat sekali untuk mendaftar di Jepang meskipun pada saat itu saya juga sudah mencoba mendaftar di universitas di Eropa di Belanda begitu ya tetapi pada saat itu suami saya juga gak begitu begitu support karena dia gak bisa bahasa Inggris nah ini yang saya jelaskan tadi jadi jalur pendidikan yang diminati Osaka University itu penelitian kohortnya banyak terutama kohort epidemiology untuk public health nya cukup banyak dan bisa diolah oleh mahasiswanya dengan baik kemudian Osaka University sendiri merupakan universitas negeri yang masuk tiga besar terbaik di Jepang begitu ya jadi nomor satunya Tokyo duanya Osaka University ketiganya Kyoto University kemudian universitas 100 masuk di dalam 100 universitas terbaik di dunia nah budaya Jepang itu menarik pasti teman-teman sudah tahu ya dia banyak-banyak sekali festival-festival adatnya adatnya tinggi dia mengangkat derajat bangsanya juga dengan cukup baik sehingga kita juga bisa banyak belajar dari sana dia disiplin malur buat kesalahan ringan membantu orang meskipun kita gak pernah ketemu tapi kalau kita tanya ini tempatnya dimana itu dia nantar sampai tempat meskipun jarak bisa sampai 500 meter sampai 1 kilo itu dia nemenin kita jalan padahal mungkin saja dia ada kebutuhan lain keperluan lain yang memang gak bisa dihindari tapi saat kita bertanya pengen tahu dong ini dimana ya dia pasti akan nantar kita siapapun itu mau anak kecil sampai nenek-nenek seperti itu sebagian besar ya jadi 75% orang Jepang seperti itu dan pastinya bersih bahkan toilet di Jepang pun dibilang disitu merupakan toilet terbersih di dunia jadi kalau mau tahu toilet terbersih di dunia ya datang aja ke Jepang begitu oke kemudian di Jepang sendiri pun bisa kuliah sambil kerja contohnya adalah saya saya bisa bekerja sebagai teaching fellow di Osaka University selain itu mungkin buat teman-teman pelajar di Indonesia pelajar Indonesia atau pelajar internasional juga mereka banyak melakukan part time dengan bekerja di tempat-tempat lain misalnya cleaning atau room service atau di restoran waiters dan lain sebagainya asalkan punya ini stempel ini di resident card-nya jadi bisa maksimal 28 jam per minggu sehingga bisa menambah juga pendapatan begitu ya dan juga buat suami saya kebetulan dia juga bisa bahasa Jepang jadi dia juga bisa membantu untuk menambah penghasilan keluarga di sini meskipun ada batasan jam kerja karena memang dia bisa berbahasa Jepang jadi di tahun pertama 4 minggu pertama saat kami sampai di 2017 dia sudah langsung kerja begitu karena dia juga sosialisasinya cukup baik dengan orang nah kemudian di sini juga Jepang itu ramah anak ya meskipun di Jepang kami berusaha untuk tetap meningkatkan pengetahuan agama anak-anak jadi ikuti berbagai kegiatan di masjid pertemuan-pertemuan muslim terus meningkatkan hafalan Quran buat anak itu merupakan apa ya kewajiban orang tua yang memang juga harus harus bisa di kita fasilitasi anak itu ini kegiatan di sekolah dan ini anak-anak waktu itu kebetulan libur saya harus kerja sampai malam jadi dia saya bawa ke lab untuk nemenin saya baru kami pulang bersama abang ini anak saya yang paling tua dia ikut kegiatan football club juga di SD nya nah ini tips buat teman-teman yang ingin studi lanjut untuk doktoral di Jepang jadi segeralah jika teman-teman ingin mencari universitas Jepang ingin kuliah di luar negeri misalnya di Jepang contohnya saya gak ceritakan tentang yang di negara di negara yang lain begitu ya carilah universitas yang sesuai dengan peminatan begitu jadi dilihat websitenya dibaca kemudian cari profesornya sesuai dengan peminatan kemudian ditanya apakah profesor itu menerima mahasiswa luar negeri karena gak semua profesor mau menerima mahasiswa luar negeri ada juga departemen yang tidak mau ada mahasiswa luar negerinya bisa jadi karena profesor profesornya juga mungkin keterbatasan dalam berbahasa Inggris begitu ya karena tidak semua orang Jepang bisa berbahasa Inggris dengan baik begitu jadi itu harus ditanyakan dan sambil cari bahasis sambil cari beasiswa dan semuanya harus dilakukan beriringan nah di Jepang sendiri sebenarnya ada program yang memang dari jalur sekolah bahasa Jepang begitu jadi kita dari Indonesia misalnya lulus dari sarjana kemudian kita ke Jepang kita belajar bahasa Jepang di Jepang di sekolah bahasa selanjutnya kita bisa kerja atau kuliah begitu di Jepang dari sekolah bahasa tersebut jadi kita dibantu untuk pendaftaran dari sekolah bahasa tapi full memang akhirnya nanti universitas yang dipilih adalah universitas yang pakai bahasa Jepang jadi bisa juga seperti ini kalau kita mau pakai bahasa Inggris ya berarti kita dari Indonesia memang harus sudah mencari universitas departemen dan sensei atau supervisor yang memang bisa bahasa Inggris jadi cukup berat sebenarnya ya dibandingkan dengan mungkin kita ke Eropa atau ke Amerika atau ke Australia yang memang semuanya berbahasa Inggris oke ini tadi sudah disebutkan di awal oleh moderator biasiswa saya itu cukup cukup ribet begitu ya jadi yang pertama ini ada suara masuk tolong di mute teman-teman oke ini biasiswa saya jadi yang pertama dua tahun pertama itu saya pakai Rotary Yonema Scholarship jadi buat teman-teman sekalian meskipun saya pegawai negeri di Poltex Jakarta III saya tidak mendapatkan bantuan dari Indonesia karena memang tidak tersedia pada saat itu sehingga karena saya memang sudah diterima pada saat itu di Osaka University jadi saya harus mencari sendiri kalau memang saya mau survive begitu sebenarnya pada saat itu sensei saya juga tidak memaksa saya untuk mendapat biasiswa duluan beliau bilang pada saat itu yang penting kamu datang dulu ke Jepang nanti dari universitas akan banyak sekali tawaran biasiswa tapi memang harus sebagian besar harus bisa bahasa Jepang karena sebagian besar harus ada wawancara dalam bahasa Jepang katanya cuman saya pikir kalau saya datang tanpa dapat biasiswa ini bunuh diri banget begitu ya meskipun adalah modal beberapa beberapa rupiah yang dipakai untuk modal awal akhirnya saya lulus di Osaka University itu bulan April 2016 bener kemudian saya itu saya mendapatkan sensei sensei oke 2016 bulan April kemudian Oktober saya ujian ujian tulis di Faculty of Medicine Graduate School of Medicine University dan bedanya dengan fakultas yang lain di Osaka University untuk kedokteran ini wajib hadir untuk ujian jadi ujian tulisnya itu wajib datang jadi saya datang pada saat itu di bulan Oktober dan saya pengumuman kelulusan bulan Desember saya mendaftarkan Rotary itu bulan Oktober 2017 juga jadi saya lulus di Desember 2017 2016 dari Osaka University saya belum dapat biasiswa tetapi saya proses untuk pendaftaran visa dan semuanya saya lakukan dan Alhamdulillah bulan Februari awal pengumuman Rotary bahwa saya mendapatkan biasiswa dari Rotary jadi Oktober saya pendaftaran Rotary Desember saya wawancara via Skype waktu itu dengan Rotary Yoneama dari Jepang kemudian bulan Februari saya mendapatkan biasiswa tapi Rotary ini hanya dua tahun biasiswanya nah ini lagi tantangan saya di tahun ketiga saya harus cari lagi kan akhirnya Sensei saya Iso Sensei membantu mencari dengan berbagai macam jenis biasiswa kemudian dari fakultas juga saya juga diusulkan ke fakultas untuk dibantu dicarikan biasiswa akhirnya saya juga dapat Ichiro Kanehara dan Fuji jadi double biasiswa untuk saling menutupi begitu dan sebagai informasi ini biasiswa yang didapat hanya untuk biaya hidup ya tetapi untuk biaya sekolah dari mana Alhamdulillah saya dari awal dapat biasiswa dari Osaka University full jadi tidak pernah bayar jadi 0% mulai dari biaya masuk sampai dengan biaya semester biaya masuknya itu sekitar 300 ribu yang hampir 50 juta 50 juta kalau biaya semesternya 265 ribu per semester itu sekitar 35 juta rupiah jadi itu saya tidak bayar dari awal jadi yang hanya saya cari sekarang ini biasiswa untuk biaya hidup begitu dan tahun terakhir saya dapat Fuji lagi kemudian ada Jaso Scholarship untuk tambahan kemudian ada NUFJ juga untuk living allowance juga dan masih tuition fee-nya masih free dari Masalan University kemudian untuk research publication saya dapat biaya semuanya full dari project funding jadi dibiayai oleh dana project nah teman-teman yang ingin kuliah di Jepang mungkin tidak harus seperti saya kasusnya jadi banyak hal yang ini kan jalan hidup ya takdir begitu jadi memang harus dilalui nah saya sudah melaluinya Alhamdulillah dan Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa survive dengan dua anak di Jepang begitu dan happy pastinya dengan berbagai macam permasalahan dan konflik pastinya begitu ya jadi macam-macam beasiswa di Jepang itu ada banyak begitu yang bisa didaftarkan yang pertama bisa daftar teman-teman masih berada di Indonesia yang kedua daftar setelah berada di Jepang ada juga yang begitu dengan sistem nekat yang tadi saya bilang kemudian ada juga saat sudah berada di Jepang itu ada beasiswa dari universitas begitu jadi universitas pun menawarkan banyak beasiswa tapi ya memang kayaknya agak banyak memang di graduate school of medicine sih hampir tiap semester itu bisa tiga-empat beasiswa ditawarkan begitu ya kemudian ini pendaftaran dari dalam negeri itu bisa pakai Mambu Kagusho Mambu Kagakusho ini dari Max ya begitu ini beasiswa dari pemerintah Jepang yang didaftarkan dari Indonesia nah Max ini sayangnya pada saat itu kenapa saya gak daftar Max karena Max ini maksimal umur 35 tahun pendaftarannya sedangkan di 2015 umur saya sudah 35 tahun jadi saat ini saya lulus PhD pas umur saya 40 tahun buat teman-teman sekalian Alhamdulillah pas 40 tahun saya dapat PhD-nya begitu meskipun telat buat beberapa orang mungkin tapi Alhamdulillah buat saya dan keluarga jadi di sini Max ini teman-teman bisa cari informasi di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dan dia buka sepanjang tahun begitu jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak harus bisa bahasa Jepang teman-teman tapi harus bisa bahasa Inggris jadi ada syaratnya ayalnya atau tuvalnya berapa saya gak begitu paham cuman teman-teman bisa lihat di sini ada tautan sudah saya taruh di linknya teman-teman yang berminat bisa daftar dan lihat-lihat informasinya di sini sedangkan untuk beasiswa yang lain teman-teman bisa buka dari JASO jadi JASO ini adalah website dan lembaga di lembaga beasiswa di Jepang lembaga besar yang memang menawarkan juga beasiswa dari JASO-nya sendiri untuk JASO sendiri sebenarnya gak besar ya beasiswanya hanya 48 ribu per bulan tetapi JASO sendiri dia mengakomodir private-private foundation yang memang punya beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa internasional ini linknya di sini dan bisa dilihat bukletnya contohnya seperti ini jadi ini buklet pendaftaran dari dalam negeri artinya dari Indonesia ada dua dua bentuk di dalam buklet JASO yang pertama scholarship buat aplikasi residing abroad artinya kita masih di dengara kita bukan sudah di Jepang begitu jadi ada hal yang bisa didaftarkan di sini dan untuk Rotaryo Neyama saya pada saat itu juga lihatnya dari sini teman-teman saya dapat dari mana kok bisa tahu dapat dari internet aja karena saya cari-cari-cari-cari kuncinya adalah jangan pantang menyerah jadi semuanya saya lakukan sendiri tanpa bertanya karena waktu itu tidak ada tempat bertanya jadi modal nekat modal berani modal pede begitu ya jadi semuanya saya cari termasuk universitas saya cari saya cari sendiri tidak ada bantuan siapapun dan beasiswa saya juga cari sendiri nah ini Rotaryo Neyama saya lihat di sini saya bisa daftar kenapa? karena di sini ada age limitnya under 40 all the commencement of the payment jadi kurang dari 40 tahun wah bisa dimasuk karena sebagian besar beasiswa di Jepang adalah kurang dari 35 tahun jadi saat saya lihat booklet ini semuanya kok ya ini nih seperti ini teman-teman jadi under 35 gitu ya jadi semuanya rata-rata di bawah 35 tahun nah jika teman-teman dan adik-adik bidan ingin mendaftar bisa dilihat di sini dibaca satu-satu kuncinya dipelajari karena di sini ada batasan umur kemudian ada fakultas atau major mana yang bisa diterima diploma kah sarjana kah atau universitas bachelor kah atau master atau dokter ini ada keterangannya di sini nih ada M D U JISI ini ada keterangan dan apa itu masing-masingnya kita bisa lihat jadi kuncinya adalah baca kemudian ini pendaftaran setelah berada di Jepang nah ini pendaftaran yang memang setelah diterima di universitas di Jepang dan kita mau masuk ke Jepang begitu kita mau daftar misalnya nih ya saya udah terima di Osaka University tapi saya gak punya biaya cuman saya modal nekat yang penting saya bisa sampai dulu di Jepang begitu nah saat sudah sampai di Jepang saya bisa ngajuin exemption untuk enrollment sama tuition jadi saya masuk universitas Osaka tanpa bayar apapun selanjutnya dari Universitas Osaka karena saya sudah dapat surat pengumuman kelulusan saya gunakan itu untuk mendaftar beasiswa di sini nah ada beasiswa yang memang pembukaannya bulan Maret dan April di Jepang atau bulan Juni dan Oktober begitu tetapi dia terhitung mundur nanti pembayarannya dihitung mundur jadi meskipun saya misalnya ikut di April pengumuman di Juni dapat uang di Juli tapi dia dapat uangnya dihitung dari April begitu jadi cukup cukup membantu begitu ya dan berapa jumlah uangnya juga masing-masing variatif ada yang 100 ribu yen per bulan untuk doktoral ada yang 90 ribu yen atau 140 ribu yen per bulan gitu untuk Rotary Yoneama kemarin per bulannya 140 ribu yen ada yang ngasihnya cuma sekali tapi sekali ngasih langsung besar misalnya 1 juta yen 800 ribu yen 600 ribu yen begitu jadi tergantung bentuknya jadi tinggal pintar teman-teman dan melihat sesuai kualifikasi yang mana nih kita gitu ya kemudian ada juga beasiswa dari Universitas Jepang jadi seperti kita kita punya milis dari Graduate School of Medicine jadi Graduate School of Medicine ini dia akan ngasih sebaran informasi ke departemen nanti departemen akan nyebar ke mahasiswanya begitu jadi kuncinya adalah kita harus memang datang dulu begitu dan ada universitas yang memang menyediakan beasiswa full khusus untuk biaya pendidikan jadi seperti Osaka University karena dia merupakan universitas besar jadi dia memang universitasnya kaya banyak projeknya ya banyak uangnya lah begitu ya artinya dia bisa memberikan pembebasan biaya masuk kepada mahasiswa yang memang tidak mampu membayar dan tuition fee asalkan memang mahasiswa tersebut komit untuk belajar dan hasil pembelajarannya juga bagus begitu jadi pendaftaran ini secara web secara web online itu setiap awal semester jadi setiap awal semester kita daftar online setelah di-approve oleh international affair kita akan diminta untuk mengirim form pendaftaran secara tertulis dan syarat-syaratnya dan juga universitas membantu dalam pencarian beasiswa untuk mahasiswa yang tidak memiliki beasiswa ini contohnya jadi ini waktu itu bulan Juli tahun lalu begitu ya jadi ada penawaran beasiswa yang memang dari Satoyo cuman karena memang saya sudah dapat jadi ini saya abaikan jadi seperti ini jadi karena dia tahu ada mahasiswa yang memang tidak punya beasiswa di tahun tersebut dia akan bantu cari juga begitu karena ada beasiswa yang memang harus didaftarkan dari sekolah bukan kita secara pribadi yang mendaftarkan begitu jadi ada juga prosesnya seperti itu kemudian ini contoh informasi beasiswa yang disebar oleh International Affair Osaka University ke seluruh mahasiswa tetapi melalui departemen masing-masing jadi ada seperti ini beasiswa dari Lotte Foundation yang ada kapan harus masuk deadline-nya begitu jadi apa yang harus dikirimkan masuknya melalui academic affair masing-masing faculty of medicine begitu jadi seperti ini gambarannya dan ini untuk aplikasi wiper exemption untuk enrollment fee sama tuition fee di Osaka University jadi kita tinggal masuk webnya Osaka University itu sudah tinggal masuk tinggal isi begitu pakai bahasa jepang isinya pakai bahasa inggris isinya tapi formnya bahasa jepang cuman karena memang kita bikinnya pakai computer lab jadi otomatis computer lab itu di tempat saya karena saya international student jadi computer lab saya itu yang memang PC diberikan sensei ke saya itu memang sudah bisa disetting yang bahasa jepang otomatis ditransfer ke inggris jadi otomatis saya nggak pusing begitu jadi sampai 4 tahun saya bisa survive meskipun beberapa surat sebagian besar pakai bahasa inggris begitu nah bagaimana cara mencari supervisor ya seperti ini kunjungi website universitas masuk ke departemen fakultas yang dituju kemudian baca profil profesor yang sesuai dengan bidang kita baca paper dari profesor yang dituju agar kita bisa menguasainya kirim email lamaran menunggu dan pastinya berdoa begitu ya jadi seperti ini ini contoh satu saat saya dulu mencari iso sensei disini saya masuk ke public health graduate school of medicine tetapi mungkin sebagai informasi Osaka university bukan satu-satunya universitas jepang yang saya daftarkan begitu ya tapi pada saat itu saya mencoba untuk mendaftar hanya di universitas negeri saja karena di Jepang juga banyak universitas suasanya itu teman-teman harus tahu begitu jadi di Jepang ini ada universitas negeri ada universitas swasta begitu jadi universitas negeri itu universitas yang kemungkinan banyak sekali membantu kita terutama dalam finansial begitu dan proyek-proyek negara banyaknya jatuhnya ke universitas negeri diantaranya adalah Tokyo university Osaka university dan Kyoto university dan alhamdulillah Osaka university salah satu dari tiga universitas yang juga pada saat itu menerima saya di Jepang nah ini tadi tipsnya sudah segera mencari informasi jangan menunda-nunda waktu gitu ya kemudian bekerja keras dan motivasi tinggi jangan pantang menyerah jadi kuncinya sesuatu yang diinginkan itu dikejar bukan ditunggu diusahakan bukan hanya sekedar mengharapkan begitu ini moto saya juga jadi jangan pernah takut untuk bermimpi karena dari mimpi itulah maka timbul motivasi untuk mewujudkan ini makin cepat aja saya berapa lama lagi ya saya masih ada slide post doktoral nih Ibu Alif tidak apa-apa Bu kita bisa dilanjutkan oke terima kasih banyak ya Bu baik itu untuk yang doktoral program kemudian saya selesai kemarin di Maret 2021 tanggal 24 saya wisuda alhamdulillah Sensei menawarkan saya untuk lanjut di proyek kesehatan ibu dan anak karena proyek itu belum selesai saya garap pada saat saya menjadi mahasiswa karena fokus saya adalah untuk selesai tepat waktu pada saat itu kenapa harus selesai tepat waktu karena sudah pusing cari beasiswanya begitu saya harus melamar tiap tahun itu cukup ribet begitu ya dan bikin terganggu juga konsentrasi begitu dengan permasalahan-permasalahan yang lain akhirnya saya bisa selesaikan dengan pakai paper Japan Collaborative Course tadi pakai breast cancer saya bisa lulus dengan itu tetapi paper ibu dan anak saya belum bisa saya selesaikan begitu karena apa karena untuk proyek ibu dan anak ini tidak bisa diselesaikan pada saat saya status saya masih jadi mahasiswa begitu jadi yang bisa bergabung di dalam proyek kesehatan ibu dan anak ini atau Eco Child Project Osaka University Ministry of Health and Education Jepang ini adalah syaratnya saya harus sudah punya ijazah doktor akhirnya saya akan selesai sudah pada Januari pada bulan Januari saya sudah tesis defense pada saat itu sensei saya menawari bagaimana kalau kamu lanjut post-doktoral setahun atau dua dua tahun begitu untuk melanjutkan di penelitian ibu dan anak akhirnya karena ini adalah kesempatan emas buat saya kapan lagi saya bisa tahu kohort tadi untuk kesehatan ibu dan anak secara utuh begitu bukan sebagai mahasiswa lagi karena status mahasiswa dan status post-doktoral itu sangat berbeda begitu ya jadi kalau mahasiswa ada batasan-batasan tertentu yang harus saya tidak bisa sentuh begitu tapi dengan status post-doktoral saya benar-benar masuk ke dalam proses penelitiannya jadi saya dimasukkan di dalam setiap kegiatan begitu jadi itu yang pengen saya tahu sampai saya pengen tahu dokumennya secara gambaran besarnya itu seperti apa begitu jadi akhirnya saya ambil tawaran ini dan per 1 April besok saya akan mulai masuk sebagai post-doctoral fellow di Social Medicine Graduate School of Medicine University nah apa itu post-doctoral researcher buat teman-teman nah disini ada definisinya jadi tidak setiap lulusan PhD mengambil post-doctoral gitu ya jadi ada mungkin ada yang memang pengen ada yang memang tidak tetapi jika memang dia merasa ini merupakan suatu kebutuhan dalam peningkatan jinjang karir peningkatan kemampuan penelitian peningkatan kemampuan pengajaran maka jika ada kesempatan silahkan diambil begitu jadi dengan post-doctoral researcher ini adalah biasanya ini diambil dari seorang lulusan PhD doktoral program yang memang ingin meningkatkan kemampuan penelitiannya kemudian kemampuan dia dalam mengajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi menjadi penelitian lebih baik lagi dan punya keahlian penuh di akademia kebijanan gitu dalam hal ini saya ambilnya khususnya kesehatan ibu dan anak karena memang pengennya seperti itu begitu nah ini adalah kantor saya di nanti di 1 April jadi ini kantornya posisinya di depan gedung medicine tadi jadi di biosystem building Osaka University dan ini paket sistem meja kerja saya sudah disiapkan oleh CNC dengan data besar yang bisa saya bawa ke meja saya jadi buat teman-teman sekalian perlu tahu kalau sebagai mahasiswa itu data besar gak boleh masuk ke dalam komputer kita jadi kita masuk ke analisis data besar itu masuk ke bank data bank data itu kita punya lab sendiri yang memang disitu komputer-komputernya khusus gitu jadi ada ini penelitian cohort 21st cohort study disini yang JAX study cancer disini ini beda-beda begitu jika sudah saya menjadi postdoctoral ini data boleh saya ambil saya pegang saya masukin sendiri ke dalam PC saya jadi itu satu hal yang membuat kita menjadi lebih leluasa gak capek bolak-balik begitu ke senter balik ke lab sendiri untuk ngolak ke senter ke meja sendiri gitu jadi itu cukup makan waktu juga begitu ya jadi itu satu keunggulan juga nah ini postdoctoral research yang saya akan lakukan di Osaka University jadi ada dua data yang akan saya saya olah begitu ya yang pertama dua kohort yang pertama adalah longitudinal survey of newborns in 21st century conducted by the ministry of health jadi ini adalah longitudinal survey yang memang sudah berjalan yang tadi papernya sudah selesai satu yang tadi saya sudah tunjukkan yang saya akan lihat hubungan antara waktu tidur anak yang pendek pada usia dua setengah tahun tidurnya itu pendek durasinya dan ternyata ada dampaknya saat anak itu usia prasekolah lima setengah tahun dengan kegemukan nah ternyata kegemukan pada anak kalau dilihat epidemiologi nah ini angka kesakitan pada usia dewasa itu meningkat begitu kalau kita masih bicara stunting kalau di Jepang sudah kegemukan ya tetapi tidak menutup pengkiran Indonesia akan punya seperti itu begitu kemarin saya ingin lihat stunting tapi di Jepang sudah tidak ada kasus stunting jadi kemungkinan kalau saya boleh pakai rencana saya juga akan pakai data Peking University karena kita sudah punya hubungan baik jadi saya bisa apply karena di Cina juga masih banyak stunting harapannya sih nanti bisa jadi bahan penelitian juga gitu ya apakah kita mau kolaborasi riset dengan Indonesia nanti kita bisa lihat ke depannya kemudian data yang kedua karena saya kerja di proyek sebenarnya adalah Japan Environment and Children's Study atau GECS jadi saya dibayar bayi hidup dari GECS ini selama 2 tahun ke depan jadi disini adalah penelitian kesehatan ibu dan anak dimana disini meneliti yang dijadikan basic datanya data awalnya adalah ibu hamil trimester pertama seperti ini jadi ini ibu hamil trimester pertama yang dijadikan subjek penelitian kita sudah mengambil 100 ribu ibu hamil ini dimulai dari tahun 2012 kalau tidak salah saat ini anaknya sudah mulai berumur ada yang 7 tahun ada yang 10 tahun begitu dan ini akan berhenti proyeknya nanti di tahun 2032 jadi sejak 2011 ini ibu hamil diambil trimester pertama kemudian di observasi di follow up di periksa kemudian setiap tahun dilakukan follow up data dikunjungi terus-menerus ini jumlahnya 100 ribuan ya teman-teman sekalian sampai nanti 2032 baru anak tersebut sekitar berumur 13 tahun top surveinya nah data-data inilah yang sudah bisa kita analisis begitu sudah kita bisa analisa dan saya masuk proyek ini saat ini jadi saat ini di 2020 kan ini anaknya sudah sekitar berumur ada yang 5 tahun ada yang 7 tahun begitu jadi yang di follow up adalah saat ini adalah anaknya sekarang jadi apakah efek kehamilan dulu yang dilakukan oleh ibunya ada dampaknya enggak misalnya ibunya dulu ada emotional failure kegagalan emosi pada masa hamil kemudian dilihat kemungkinan anaknya ada gangguan emosional enggak perkembangannya gangguan motoriknya gangguan sensoriknya begitu nah yang sedang saya seliti sekarang juga untuk ini adalah pola tidur ibu hamil pada masa hamil dengan saya lihat outcome-nya adalah persalinan keadaan persalinan jadi yang saya teliti adalah upgar skornya jadi ternyata dari data awal preliminary research yang saya lakukan dari 100 ribu orang ibu hamil ini didapatkan ibu hamil dengan tidur yang kurang dan kering mendekur pada usia kehamilan terutama trimester 2 dan trimester 3 ternyata dia akan memiliki risiko untuk mengalami upgar skor kurang dari kurang dari 7 sorry sorry suara saya ada yang ngebalik mungkin micnya di mute oke untuk admin oke jadi cukup menarik hasilnya jadi ibu hamil yang tidurnya kurang dari 7 jam dan mendengkur dengan gangguan tidur ternyata dia berisiko untuk mengalami bayinya yang dilahirkan mengalami upgar skor kurang dari 7 cuman ini lagi proses ya belum selesai datanya diantaranya itu seperti itu yang saya lakukan penelitian-penelitian disini nah ini jenis-jenis penelitian yang memang sudah dilakukan ya jadi trimester pertama trimester kedua kemudian sampai dengan anak umur 13 tahun ini yang kita lakukan adalah seperti ini jadi pemberian questionnaire wawancara kemudian kita juga kumpulkan darah dan urin bahkan kita mengumpulkan apa breast milknya air susunya kemudian rambut bayinya kemudian kita juga mengambil data bayinya apusan kulit bayinya semuanya sampai reaksi alergi segala macam vises bayinya urin bayinya mekonium pertama itu semuanya ada datanya begitu dan ini semuanya kita kumpulkan di bank data bank data yang cukup besar dan region-region darah ibu hamil sampel-sampelnya itu setiap kunjungan juga dikumpulkan dan ini Osaka University University adalah terpilih dari 10 universitas besar di Jepang yang menjadi pilot project dari JSS protokol ini jadi ini datanya cukup dananya cukup besar karena 3 kementerian yang ikut di dalamnya kementerian lingkungan kementerian lingkungan kementerian kesehatan sama kementerian pendidikan dan kebudayaan dan olahraga begitu jadi mereka ingin melihat bagaimanakah dampak dari kehamilan yang sehat akan melahirkan di generasi yang sehat jadi terhindar dari alergi terhindar dari kecacatan terhindar dari gangguan perkembangan sehingga dia bisa menjadi menghasilkan generasi yang benar-benar berkualitas dan ini yang dilakukan seperti itu dan ini yang juga saya masuk ke dalam proyeknya nah untuk postdoctoral ini sendiri alhamdulillah karena saya memang ikut di dalam proyek ini biayanya semuanya ditanggung oleh Osaka University selama 2 tahun jadi untuk biaya hidup saya dan keluarga mulai dari April 2021 sampai Maret 2023 kemudian saya wajib masuk tiap hari dengan 5 jam pekerja per hari asuransi juga dimasukkan dalam asuransi perusahaan Osaka University sekeluarga dan penelitian yang saya lakukan saat ini sampai 2 tahun ke depan ini seluruhnya dibiayai oleh Osaka University hingga proses publikasi selesai jadi paling tidak ada hal yang memang bisa saya bawa pulang nanti pada 2 tahun ke depan dengan hasil yang cukup baik dan kita bisa imitate dengan baik dan bisa kita tiru seluruhnya apa yang baiknya yang ada di penelitian saya yang saya lakukan ini nah bagaimana cara mendaftar postdoctoral di Jepang untuk di Jepang sendiri ini ada beberapa cara yang pertama seperti saya jadi secara langsung diterima saat lulus dari doktoral program jadi supervisor menawari untuk melanjutkan ke program postdoctoral begitu kemudian bisa juga dengan mendaftar kepada program biasiswa postdoctoral kita masih berada di negara kita begitu jadi tetapi kuncinya adalah tetap harus berhubungan baik dengan kita sudah harus dapat labnya begitu sama seperti daftar doktoral juga kita harus dapat labnya dulu baru bisa daftar biasiswa begitu jadi biasiswa Jepang itu nggak ada yang menerima kalau kita belum punya universitas yang menerima kita begitu ya jadi sama postdoctoral juga seperti itu jadi syaratnya harus sudah mendapatkan laboratorium yang menerima kita sebagai testdoctoral fellow nah ini JSPS salah satu bentuk salah satu foundation dari pemerintah Jepang yang memang menyediakan biaya untuk postdoctoral jadi postdoctoral ini bukan lagi merupakan tingkat pendidikan ya karena tingkat pendidikan sudah selesai di doktoral tertinggi adalah tingkat doktoral tetapi postdoctoral ini adalah apa ya advance jadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesionalisme sebagai peneliti begitu jadi jika ingin meningkatkan kemampuannya sebagai peneliti silahkanlah mendaftar untuk postdoctoral tetapi ada juga beberapa universitas yang memang meminta postdoctoral fellow-nya tidak hanya menjadi peneliti tetapi menjadi tutor atau pengajar untuk mahasiswa-mahasiswa doktor dan master yang ada di laboratorium tersebut jadi tergantung begitu ya ada juga yang tugasnya hanya meneliti saja dan diantaranya JSPS ini yang memberikan biaya kepada pelamar postdoctoral di Jepang nah JSPS ini biasanya penderimaannya juga dua tahun jadi gak harus lulusan dokter di Jepang yang bisa mendaftar JSPS lulusan dari mana saja pun bisa mendaftar JSPS asalkan memenuhi kualifikasi dan sudah mendapatkan host institution-nya dalam hal ini host institution-nya harus universitas yang ada di Jepang seperti itu jadi pendaftarannya biasanya dimulai di September dan Mei sebenarnya kemarin saya juga nyoba gitu untuk JSPS ini jadi kenapa karena JSPS ini sangat menjanjikan kalau teman-teman lihat disini lowers-nya gede banget ya kita per bulan dapat 360 ribu yen begitu jadi beda jauh sama yang sekarang saya dapatkan untuk bulan April begitu sepertinya luar biasa begitu tetapi ternyata prosesnya juga sangat luar biasa jadi saya pikir proposal saya itu sudah sangat luar biasa tetapi jadi dia ada ada passing grade-nya juga lulusannya ada A plus yang dia terima adalah A plus yang sudah S jadi S itu superior ya disini tuh sistemnya S A B C begitu ya jadi yang dia terima adalah S yang S itu jadi dan ternyata saya masuk dikualifikasi A minus jadi skor saya adalah 20 lagi baru saya bisa masuk dan ternyata kurang begitu ya skornya kurang 20 lagi jadi kayaknya saya kurang risiko publikasi deh yang memang akhirnya saya gak lulus makanya saya ya sudah gak usah dibayarin JSPS kamu dibayarin project aja begitu seperti itu jadi kalau teman-teman yang memang paper-nya sudah banyak di S3-nya ingin melanjutkan untuk post-dokteran fellow di Jepang bolehlah coba untuk JSPS ini gitu ya kesempatan sangat terbuka luas nah JSPS ini pendaftarannya secara online dia didaftarkan tidak kita yang mendaftar tapi dia didaftarkan oleh laboratorium host institution tempat kita yang sudah menerima kita begitu sehingga penting yang kita jaga adalah hubungan baik dengan lab yang dituju gitu ya kemudian dokumen pendaftaran semua dalam bahasa Jepang tetapi kita bisa dibantu dibuatkan oleh sensei dan asosiat profesor yang ada di sana begitu asalkan hubungan baik terjaga begitu ya dan dia memang benar-benar mengharapkan kita untuk masuk begitu jadi ada keuntungan yang dia akan dapatkan saat kita masuk begitu jadi mungkin seperti sensei saya juga dia akan mendapatkan juga keuntungan kenapa dia menerima saya begitu karena ada hal-hal yang dia lihat yang mungkin bisa dia pakai dari apa yang saya miliki begitu jadi kenapa juga orang Jepang gampang menerima kita diantaranya itu dia lihat kita punya kelebihan-kelebihan dan keunggulan yang memang bisa bermanfaat buat dia juga sama lah ya kayak kita mau rekrut penggawai begitu ya kita lihat sepertinya dia punya keunggulan yang memang akan meningkatkan kapabilitas institusi kita yaudah kita ambil dia begitu meskipun hanya batas waktu tertentu begitu ya seperti itu juga di sini jadi mereka bisa bantu sampai menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang itu semua dikerjakan oleh pihak laboratorium kita tinggal bikin proposal karena proposal kita pakai bahasa Inggris karena kita yang harus bikin nah apa sebenarnya manfaat postdoctoral program yang pertama tadi sudah saya jelaskan jadi mendapat kesempatan melakukan semua aktivitas akademis tidak hanya penelitian tetapi juga pengajaran kemudian meningkatkan kemampuan penelitian dan kesempatan melakukan publikasi penelitian sebanyak mungkin dengan dana penelitian yang dibiayai oleh pemberi dana jadi kita gak harus pusing untuk riset gak ada biayanya dan lain sebagainya kemudian meningkatkan kemampuan teknik penelitian dengan lebih baik meningkatkan hubungan baik dengan para akademinya dan membangun hubungan kerja sama dengan lebih luas lagi dan alhamdulillah disini karena punya kesempatan juga untuk exchange ke beberapa negara kemarin akhirnya bisa terjalin lah kolaborasi dengan baik untuk peningkatan kemungkinan joint research dengan beberapa negara dan ini cukup baik kita kembangkan untuk kemajuan profesi kita harapannya saya sih di Indonesia nanti bisa joint research dengan beberapa universitas mungkin kita juga bisa dengan asosiasi pendidikan kebidana di Indonesia dan kebidana di Indonesia bisa membuat satu proyek yang memang akhirnya bisa berguna bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia itu sih harapan saya ke depan itu mimpi terbesar saya begitu ya oke ini kata-kata mutiara penutup dari saya jadi buat teman-teman risk more than other things safe care more than other things wise dream more than other things practical expect more than other things is possible jadi ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman jadi kalau mau keluarlah dari zona aman Anda ambil risiko itu siapa tahu disitulah nasib Anda akan lebih baik begitu ya berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak jadi kasihlah satu pikiran yang menurut orang lain itu mungkin biasa aja tapi bisa jadi atau sulit menurut Anda tidak sulit dan bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal pikirlah gapailah mimpi itu terima kasih banyak jadi ini foto tahun 2017 pada bulan Mei ini foto di International House saat itu saya di asrama anak-anak masih kecil si abang baru kelas 3 SD dede baru masuk kelas 1 ini foto kemarin waktu graduation ceremony abang sudah mau masuk SMP dan dede naik kelas 5 Alhamdulillah kami survive harapannya semua bisa apa yang saya mimpikan bisa saya sampaikan kembali ke Indonesia nantinya saat sudah waktunya saya pulang ke Indonesia terima kasih banyak atas perhatiannya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman bisa tanyakan ini adalah sosial media saya banyak ya jadi ini Facebook saya pakai nama saya Gita Nirmalasari Instagram saya Gita Ardison Ardison sama suami saya karena ada juga pakai nama Gita Nirmalasari ini membedakan saja kemudian boleh mampir ke channel YouTube ini coba-coba bikin YouTube pakai nama saya Gita Nirmalasari juga buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa ya Jepang tapi banyaknya disini jalan-jalannya saja untuk aktivitas biasanya banyak saya taruh di Instagram dan informasi-informasi tentang profesi asosiasi pendidikan di Indonesia itu biasanya saya share di Facebook dan di Instagram terima kasih banyak atas perhatiannya selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Ibu Alif terima kasih Ibu Alif Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah terima kasih banyak Bu Gita atas pemaparan materi dan insight-insight yang luar biasa gitu ya untuk kita agar kita jangan mudah puas dengan posisi kita saat ini dan juga bisa jadi semangat kita juga nih terutama untuk saya juga ya kita para bidan untuk bisa fokus pada peminatan dan yang menjadi mimpi kita kemudian memang menjadi hal yang penting ya Bu ya untuk melaksanakan penelitian dan juga publikasi ilmiah untuk studi-studi lanjut ini sehingga bisa meningkatkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya untuk sebagai indikator peningkatan dari bangsa kita oh iya ada yang saya hampir lupa Bu salah satu yang hampir saya lupa saya ucapkan selamat untuk Bu Gita atas ofisial gelar doktoralnya selamat ya Bu semoga ilmu-ibu bermanfaat bagi keilmuan dan profesi kita amin oke memasuki sesi diskusi saya persilahkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kedua pemateri bisa menggunakan fiturized hand atau mau menuliskan pertanyaan di kolom komentar tadi ada sudah ada satu orang dua orang dua orang penanya mungkin bisa bergabung bersama dengan kita apakah bisa langsung bergabung Ibu Tuti Mei Hartati dari ITKES WHS apakah saat ini Ibu Tuti bersama kita Assalamualaikum Ibu Tuti ya Waalaikumsalam Ibu bisa langsung disampaikan kepada Ibu kita saja Ibu untuk pertanyaannya jadi biar lebih ini ya lebih langsung dua langsung bertatap dengan Ibu kita ya silahkan Ibu Tuti ya baik terima kasih banyak Ibu Alip atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Selamat siang Bu Gita disini saya izin bertanya Bu kebetulan saya ini saat ini juga sedang menempuh doktoral di philosophy of medicine di UITM Indonesia ya Bu jadi tadi di awal penyakit dengan apa namanya ada tentang Ibu sudah belajar terkait dengan teknik penulisan Ibu mohon sharing Bu bagaimana sih cara kita gitu ya untuk tulisan setingkat PHD dalam artian untuk menunjukkan bahwa referensi yang kita gunakan itu berbasis evident based dan dapat diterima secara global mohon sharingnya Bu Gita mungkin itu pertanyaan dari saya terima kasih Bu Gita apakah jelas untuk pertanyaannya ya ya jelas Bu Alip baik terima kasih Ibu Tuti untuk pertanyaannya jadi untuk penulisan pada saat itu untuk penulisan ilmiah writing paper in English jadi memang susah-susah muda mudah-mudah susah begitu ya jadi banyak literatur yang memang harus kita baca terutama yang pertama adalah memahami gaya penulisan jadi untuk proses writing English course ini sendiri saya lakukan itu sekitar 6 bulan jadi cukup lama banget ya Bu Tuti jadi memang harus belajar bagaimana cara membaca cepat paper bagaimana cara menulis abstrak dengan baik karena bagaimana kita menulis background aja menulis pendahuluan aja itu cukup cukup susah begitu ya kemudian mengembangkan ide-ide begitu jadi memang kuncinya kita belajar berlatih dengan berlatih terus begitu jadi ada satu buku yang memang saya baca terus menerus nanti saya capture bukunya boleh saya kebetulan Bu Tuti ini teman saya Bu Alip juga dari Samarinda jadi nanti saya bisa jatuhi untuk bukunya Bu Tuti ya bisa dibaca dicari itu bukunya kalau misalnya Bu Tuti Bu Tuti punya kesempatan untuk berkunjung ke Aipkin di Aipkin juga ada jadi bisa mungkin beli di Aipkin atau bagaimana itu bisa jadi di Aipkin bukunya juga ada karena dulu saya juga dapatkan dari Aipkin bukunya jadi bukunya berbahasa Inggris untuk melatih kita belajar menulis itu satu persatu demi bab itu dibaca dan ada teknik-teknik latihannya jadi sembari saya ikut kursenya memang disiasati oleh universiti pada saat itu yang mengajar kebetulan juga profesor dari UCL London jadi kita ikut beliau datang untuk mengajar secara langsung kemudian proses penugasan itu kita diberikannya secara online jadi memang pada saat itu di 2017 juga kami sudah mulai belajar secara online juga pada saat itu untuk menulisan paper ini untuk referensi sendiri mungkin kita harus pahami jangan sampai menggunakan referensi-referensi yang memang dari jurnal predator hati-hati jadi kuncinya adalah yakinkan membaca paper dilihat dari jurnalnya yang memang mengeluarkan paper tersebut adalah jurnal yang memang qualified begitu jadi jangan mentang-mentang dia jurnal bahasa Inggris terus bisa kita citasi begitu nggak begitu begitu jadi ada ada kriteria tertentu mungkin kalau mau lihat bisa dilihat itu jurnalnya apa dicari aja dulu ini jurnalnya ini apa berapa impact factornya kemudian dia masuk kuartal berapa begitu kalau impact factornya cuma 0, sekian-sekian nggak pernah ada yang baca nih nggak ada yang pernah citasi nggak usah dibaca begitu jadi carilah yang memang impact factornya kalau buat kita buat bagus penelitian itu sudah satu ke atas gitu untung-untung ibu bisa ketemu ya memang biasanya jurnal berbayar ya makanya biasanya saya kalau akses jurnal itu ya memang di kampus karena memang atau di perpestakaan universitas jadi jurnal yang berbayar kan sudah gratisan sudah ada kerjasama kalau kita pakai online sendiri di rumah agak susah dapet jurnal-jurnal bagus yang berbayar biasanya cuma abstrak karena mahal biasanya kan jadi kuncinya itu belajar berlatih baca bukunya kemudian kalau ada writing writing course yang bisa online diikutin yang bagusnya sih kalau memang pengajarnya dari orang luar jadi kalau kita sendiri yang ajar memang mungkin keterbatasan juga gitu ya karena kita orang Indonesia meskipun bahasa Inggris kita bagus tapi kita juga ada keterbatasan bukan bahasa ibu begitu jadi rajin rajin juga membaca paper dan lihat hati-hati referensinya begitu mudah-mudahan menjawab ya itu pertanyaannya bu Tuti ya terima kasih banyak bu Gita sharingnya terima kasih bu Gita untuk jawaban pertanyaannya dan terima kasih bu Tuti karena sudah mengajukan pertanyaan satu pertanyaan lagi ini dari Ernie Rosita Dewi di Gresik kita ditujukan untuk bu Gita kira-kira dalam satu departemen berapa banyak mahasiswa doktoral yang bisa diterima apakah setiap tahun departemen pasti menerima doktoral student baru mengingat durasi studi mahasiswa yang cukup lama ya baik Mbak Ernie Mubi dan Ernie dari Gresik ya baik ini pertanyaannya bagus sekali biasanya memang setiap tahun setiap departemen itu menerima mahasiswa doktoral tergantung pelamar berapa sih biasanya yang diterima enggak ada batasan bu tergantung pelamar yang lulus begitu ya dan tergantung sensenya 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 mau terima mahasiswanya begitu jadi kalau pada saat itu pada saat angkatan saya itu ada tadi saya bilang 18 orang mahasiswa tetapi sebagian besar adalah orang Jepang ya Japanese student international studentnya cuma dua saya dari Indonesia sama satu dari Cina dan kebetulan teman-teman yang dari Jepang itu mereka pekerja begitu ya jadi kuliahnya banyak terlantar karena mereka sambil kerja karena kebetulan kita public health ini adalah multi-profession multi-health profession jadi tenaga kesehatan yang bergabung di dalam public health departemen Osaka University ini tidak hanya dokter begitu jadi ada bidan ada teknik gizi ada fisioterapi ada perawat begitu jadi memang harus basicnya adalah tenaga kesehatan tetapinya yang masuk di Osaka University jadi yang enggak ada basic tenaga kesehatan saya belum ketemu begitu untuk yang doktoral nah setiap tahun pasti departemen menerima pasti pasti menerima tapi memang jumlahnya tergantung mendaftar jadi kayak selanjutnya sih menurun ya jadi tahun ini aja cuma 7 orang 7 orang international studentnya cuma dari Cina jadi saya adalah mahasiswa Indonesia yang pertama dan mungkin yang terakhir untuk sensisi saya karena 2 tahun lagi sensisi saya akan pensiun dan tahun ini dia sudah enggak terima mahasiswa doktoral lagi karena di Jepang ini kalau seorang sudah pensiun dia enggak boleh ninggalin mahasiswa bu jadi saat dia sudah pensiun itu mahasiswa dia sudah lulus semua sudah selesai kalau di kita kan pensiun anak didik kita bisa dititip ya ke teman yang yang enggak pensiun dialihkan gitu ya kalau di Jepang enggak karena kita mengikuti ritme kerjanya sensei proyeknya sensei di sini begitu jadi sensei-nya lulus atau pensiun dari Osaka University atau dari universitas lain ya kita juga harus sudah lulus jadi kita enggak boleh disisakan sehingga saat dia mau lulus misalnya 4 tahun lagi karena proyek sorry program doktoral program di medicine ini 4 tahun memang programnya 4 tahun ya dibandingkan dengan program yang lain fakultas yang lain program kedokteran ini semuanya 4 tahun di Osaka University dan di Jepang jadi dia harus pensiun di 2023 berarti di 2020 dia terakhir terima mahasiswa di 2021 ini dia sudah enggak terima mahasiswa lagi gitu seperti itu terima kasih terima kasih atas pertanyaannya semoga Bu Ernie menjawab ya oke saya ingatkan kembali silakan untuk kawan-kawan yang mau bertanya bisa menggunakan fiturize hand atau menuliskan di kolom komentar chat ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk yaitu dari Nur Anissa izin bertanya kepada Bidan Elsa bagaimana pengalaman adaptasi dengan program studi yang mungkin secara basic berbeda dengan kebidanan yang ditempu sebelumnya serta kesulitan yang mungkin dihadapi terima kasih oke untuk Bidan Elsa silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bidan Nur Anissa saya persilakan yang terima kasih Bidan Ali bagaimana pengalaman adaptasi dengan program studi yang mungkin secara basic berbeda dan kebidanan yang ditempu sebelumnya serta kesulitan yang mungkin dihadapi kalau untuk adaptasi untuk prodi yang saya ambil yaitu kedokteran praktis dan biopolekuler memang segala sesuatunya bergantung kepada promotor kita jadi beberapa promotor memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar mendalami bidang itu namun ada beberapa promotor yang memfasilitasi dengan memberikan materi jadi kalau saya sendiri kemarin dengan prof. Cukupu itu beliau memfasilitasinya dengan mendorong kita untuk mengikuti seminar-seminar kemudian pelatihan-pelatihan kemudian beliau untuk kita baca jadi memang adaptasi itu dari awal sampai saya sudah sedang terbuka pun masih adaptasi karena kan memang keilmuannya rupunya berbeda kemudian kesulitan yang mungkin dihadapi adalah ya saat itu kita harus benar-benar mulai dari nolong jadi selama saya meneguh pendidikan itu saya sama sekali mengesampingkan keilmuan kebidanan jadi kita fokus dengan keilmuan biologi molekuler namun disini saya berfokus bagaimana keilmuan biologi molekuler ini bisa punya benang merah dengan kebidanan jadi saya fokus pada penyakit-penyakit yang ada pada ibu dan anak gitu sampai sekarang pun masih adaptasi jadi kita menempatkan ilmu yang saya dapatkan ini di profesi ini posisinya dimana itu masih saya lakukan sampai sekarang mungkin begitu Bu Anissa terima kasih Bidan Elsa atas jawabannya dan memang meskipun nanti kita mau dimana saja keilmuan kita digunakan tetap kita membutuhkan adaptasi begitu ya Bidan Elsa sambil menunggu pertanyaan secara live dari teman-teman sekalian mohon izin para pemateri disini saya telah memperoleh beberapa pertanyaan yang dikumpulkan melalui Google Form saya tujukan kepada kedua pemateri kita ini pertanyaan dari tidak menyebutkan nama tapi dari asalnya dari Takengon Akbit Adira Adira Husada Adira Mustika Gayo yaitu pertanyaannya bagaimana memulai karir sebagai midwife researcher mungkin dari bu kita ingin menjawab terlebih dahulu kemudian dari Bidan Elsa bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaannya dipersilahkan baik dari Takengon jauh sekali bagaimana memulai menjadi seorang midwife researcher peneliti di kebidanan begitu ya jadi yang pertama adalah peneliti itu adalah profesi juga begitu ya sama seperti dosen dan kalau di kita dan dimanapun diketahui bahwa tugas dosen itu sama di luar negeri juga sama ya jadi sebagai pengajar pendidik dan peneliti ya serta dia juga harus mengabdi kepada masyarakat jadi tiga hal itu yang memang harus dikuasai oleh seorang dosen jadi profesi peneliti ini menempel pada diri dosen itu sendiri begitu artinya jika kita sudah memilih jalan hidup kita adalah sebagai dosen passion kita adalah sebagai dosen berarti kita juga harus menyukai meneliti bukan hanya-hanya mengajar begitu karena gak akan lengkap meneliti tanpa mengajar atau mengajar tanpa meneliti plus pengabdian kepada masyarakat nah bagaimana cara memulainya tadi kita sudah melakukan proses pendidikan dan di pendidikan sarjana itu kita sudah memulai untuk diajarkan bagaimana cara melakukan penelitian sederhana disitulah kita memulai memulai tahap baru menjadi peneliti di dunia kebidanan karena pastinya kita bidan mengambil tema penelitinya pasti kebidanan yang kedua teman-teman sekolah magister sekolah S2 nah disitu lagi kita mulai naik nih level penelitian kita disitulah kita mulai bisa melakukan penelitian dengan lebih banyak banyak model dengan lebih dalam meskipun tidak dalam di pendidikan doktoral begitu nah lebih fokus lagi kalau menurut kita kita ingin benar-benar menjadi peneliti sebenarnya memang kita harus masuk ke dalam tahap pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu pendidikan doktor di dalam pendidikan doktor itu sendiri kita akan mulai belajar untuk mengolah meramu menemukan ide kemudian meracik ide tersebut menjadi suatu penemuan baru jadi novelty kebaruannya itu yang memang akhirnya bisa menjadi satu bukti yang berguna buat orang lain jadi bagaimana cara memulainya adalah mencari passion itu siapa kita menjadi peneliti sebenarnya tanya lagi ke diri kita jadi timbulkan motivasi kemudian banyak melihat cerita orang lain banyak mendengar cerita orang lain sehingga timbul ide-ide dan motivasi begitu seperti itu sih kalau menurut saya luar biasa terima kasih bukti luar biasa sekali jawabannya dari ibu Elsa mungkin untuk menanggapi pertanyaan ini jadi bagaimana memulai karir sebagai midwife researcher menurut ibu Elsa bagaimana ya terima kasih baik terima kasih kalau untuk saya sendiri juga sepatat dengan kita kalau memang untuk profesi saya sendiri kan memang kita sudah ada tanggung jawab penelitian tapi kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang tidak mendalami profesi di bidang akademi itu saya banyak cerita bahwa teman-teman saya bergabung di NGO atau di project research jadi memang sudah ada badan-badan yang fokus terhadap penelitian mungkin bisa mulai dari situ kemudian untuk yang bekerja di pelayanan mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di akademi jadi kita bisa melakukan kolaborasi untuk pengumpulan data untuk publikasi itu biasanya teman-teman akademi kan lebih fokus di bidang itu untuk teman-teman pelayanan kan fokus terhadap masalah kesehatannya jadi bisa kita bisa sinergi untuk menghasilkan publikasi di bidang kebidangan dari saya seperti itu terima kasih atas jawaban jawaban dari para pemateri silakan dari teman-teman sekalian dari audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan secara live bisa menggunakan fiturized hand atau mungkin jika malu langsung ketik aja pertanyaannya di kolom komentar silakan atau mungkin sambil menunggu ada pertanyaan berikutnya sebelum ini ada yang rise hand ini kayaknya nih R ini RD ya bisa ya kok tidak muncul mungkin ada yang rise hand bisa langsung menghidupkan kameranya silakan menghidupkan kamera dan meng-unmute speakernya baik terima kasih untuk bidan Alif atas kesempatannya dan seluruh teman-teman saya sangat tertarik bidan kita terkait presentasinya terkait di program studi doktoral di Jepang nah saya tuh sempat juga untuk melakukan riset kampus di sana yang ini saya menanyakan adalah kan ketika kita masuk ke website itu ada profesor ada staf pengajar yang statusnya profesor dan associate professor nah itu untuk sebagai supervisor minimal minimal itu yang mana gitu associate professor atau yang profesor karena kadang ketika kita melihat track record penelitiannya oh ternyata saya lebih sondong ketika saya ambil associate profesor daripada profesor atau kepala labnya seperti itu mungkin dari ibu kita ada atis lebih lanjut terkait itu maternoon ibu kita saya persetan untuk langsung menjawab pertanyaan dari bidan Ernie baik terima kasih ibu bidan Ernie atas pertanyaannya benar itu pertanyaannya bagus sekali jadi kadang-kadang ini yang saya temukan dulu waktu saya mencoba mendaftar jadi kalau kita lihat ada profesor sebagai kepala departemen kemudian ada asosiatnya nah siapa yang kita tuju yang kita tuju jangan asosiatnya sampai kapanpun gak bakal dibales atau sampai kapanpun dia gak bakal terima mahasiswa karena di Jepang ini yang berhak menerima mahasiswa adalah kepala departemen yaitu profesornya yang punya departemennya jadi dia big bossnya tuh jadi ditujukanlah ke sana meskipun asosiat profesornya bidangnya sudah masing-masing punya punya kekhususan tapi tetap si bidang ini tadi yang nunjuk adalah si kepala departemen jadi memang seperti saya misalnya ya kepala departemen saya adalah profesor ISO jadi profesor ISO ini basicnya adalah spesialis kardiofaskuler tapi dia epidemiolog dia juga pernah ambil master of public health di Harvard University jadi karena dia memang senang epidemiologi akhirnya dia ambil master dan dokter di Harvard University begitu jadi dokter in public healthnya juga di Harvard University meskipun dia basicnya adalah kardiofaskuler makanya kalau kita lihat riwayat penelitian dia banyaknya adalah epit in kardiofaskuler epit in hypertension patients gitu jadi kalau saya lihat tuh kok kayaknya nggak ada tentang kesehatan ibu dan anak tapi saya lihat ternyata ada associate-nya disitu dia punya bidang mother and child health women health begitu dan saya buka papernya ternyata ada nama ISO sensei juga di dalamnya jadi kita lihat buka papernya satu-satu ternyata memang ternyata corresponding author-nya itu malah ISO sensei-nya begitu jadi nama si associate ini nama pertama tetapi tetap corresponding author yang punya acara adalah si profesor utama kepala departemen jadi itu yang kita tuju begitu jadi meskipun dia spesialisnya kurang nyantor sama kita tetapi riwayat risetnya ada ternyata dia ada riset-riset juga tentang kesehatan ibu dan anak misalnya jadi karena epit riset itu kan luas ya jadi kita bisa masuk juga ke sana karena di dalamnya juga ada epit riset tentang perempuan dan anak begitu jadi yang dituju jangan associate-nya ya tapi adalah profesornya kepala departemennya baik terima kasih atas penjelasannya insya Allah sudah terima kasih banyak bu kita atas jawabannya dan karena ini juga keterbatasan waktu kita jadi untuk sesi diskusi saya tutup sampai di sini terima kasih atas jawaban-jawaban dari para pemateri nah sebelum sesi ini berakhir saya ingin meminta kepada kedua pemateri untuk menyampaikan beberapa mungkin nasihat atau mungkin motivasi kepada kami jadi seperti saya saya sendiri untuk memulai daftar S3 ini susahnya minta ampun banyak yang dipikirkan gimana cari biasiswanya gimana untuk memotivasi diri sendiri seperti itu silahkan saya persilahkan mungkin untuk bidan Elsa terlebih dahulu terima kasih terima kasih bidan Alivia sebenarnya kalau untuk nasihat saya belum ada banyak ya karena saya juga masih muda jadi saya PMDS ini sudah terlanjur mungkin ya sudah terlanjur dan sehingga kita jalani seperti itulah memang jalan hidup kita tidak tahu cuman ya mungkin kalau pesan saya buat apalagi yang masih adik-adik kalau memang ada kesempatan silahkan dicoba apakah nanti saat berjalannya itu kadang apa yang kita takutkan itu tidak setelah kita jalan itu tidak seseram yang kita bayangkan tapi juga sebenarnya tidak semudah yang orang bilang sih jadi ya tetap ya mungkin motivasi jadi dari awal kita harus punya motivasi karena ya itulah salah satu cara kita bertahan itu dari motivasi kita jadi yang masih adik-adik atau masih muda carilah motivasi sebanyak mungkin kemudian motivasinya diperluas bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain supaya kita bisa endure bisa punya daya tahan yang lebih lama untuk S3 ya bu Gita ya endurenya itulah yang kita butuh adalah endure daya tahan kita itu sendiri mungkin itu saja dari saya mungkin dari bu Gita terima kasih dari bidan Elsa monggo mungkin dari bu Gita ada motivasi dan nasihat untuk kami terima kasih banyak ya ibu Alif ya jadi saya kenal bu Elsa juga pertama kali di Jepang sewaktu beliau dapat apa namanya sandwich ya sandwich program apa-apa ya tiga bulan ya dari UNER karena memang tadi dari UNER kan ada kerjasamanya dengan Kobe dan bu Elsa ngambilnya ke Kobe Kobe University Alhamdulillah Kadarullah ditemukan oleh bu Elsa di Kobe karena bareng ada simposium dilaksanakan oleh Kobe pada saat itu saya baru tahun pertama ya kayaknya ya jadi ini juga buat motivasi semua begitu saya lihat anak muda bidan dari daerah berani bisa datang ke Jepang sudah S3 sudah mau S3 bahkan Elsa duluan lulus dari saya pada saat itu dia akan sudah akan mau lulus ya sah dua tahun lagi ya jadi itu hal yang membuat mungkin bisa dijadikan motivator buat adik-adik bidan yang baru mau akan melanjutkan studi lanjut begitu jadi jangan seperti saya seperti saya sudah ketelatan ya jadi saya baru timbul passion itu saat sudah mau menginjak umur 35 tahun karena sudah berada di zona nyaman yang luar biasa nyaman buat saya karena ya sudah enak lah ya jadi sudah aktif di organisasi Alhamdulillah juga sudah punya nama sudah punya jabatan cukup baik juga di Poltekel terus mau apa lagi begitu cuman saya lihat kok gini-gini aja begitu kalau sudah seperti ini kita sudah selesai begitu gini-gini aja sampai nanti akhirnya gini-gini aja tidak jadi buat teman-teman semua carilah apa yang memang menurut menurut teman-teman itu hal yang bisa meningkatkan kemampuan dan motivasi jadi kalau kita terus-terusan berada di zona nyaman kurang ada tantangan hidup itu kayaknya kurang kurang indah begitu ya jadi kalau buat saya pribadi tantangan itu hal yang baru itu patut dicoba karena itu adalah hal yang membuat kita menjadi tingkat naik lebih tinggi baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah gitu kan jadi dengan meningkatnya pendidikan juga harapannya juga meningkat kualitas keimanan kepada Allah gitu kan jadi itu yang harusnya bisa kita timbulkan di motivasi diri kita sendiri jadi segerakan kalau memang ingin kuliah lagi jangan ditunda-tunda saat memang tumbuh motivasi jangan ah ntar-ntar ntar-ntar gitu gak bisa karena banyak hal yang perlu dipersiapkan terutama untuk studi lanjut ke luar negeri gak bisa persiapannya sebulan-dua bulan enggak kemarin Bu Cesa juga saya ikutin cerita sudah cukup banyak jadi untuk saya sendiri saya menyiapkan proses untuk studi lanjut di luar negeri ini lebih dari satu tahun jadi saya peningkatan kapasitas bahasa inggris saya karena memang dari SD saya gak pernah kursus bahasa inggris tapi saya suka bahasa inggris jadi saya bahkan belum pernah ikut tes seperti apa tes resmi ujian bahasa inggris jadi saat saya mau kuliah ke luar negeri baru saya tahu oh ternyata skor saya di sini kalau gitu kurang jadi harus ada persiapan dan banyak berani untuk membuka diri banyak bertanya banyak cari informasi berusaha untuk mencari yang lebih baik lagi dan ingat bahwa diri kita diciptakan bukan hanya buat kita sendiri buat keluarga kita tetapi juga buat profesi kita jadi karena saya cinta profesi saya saya ingin profesi saya lebih baik makanya saya mau kuliah lagi biar saya berguna buat profesi saya itu sih tujuannya ke depan jadi harapannya teman-teman semua bisa punya motivasi yang sama karena kita adalah bidan katanya kita adalah generasi penerus yang harus bisa benar-benar menciptakan generasi penerus yang juga lebih baik lagi begitu kan ayo semangat untuk kuliah lagi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan jangan cepat capek jangan cepat untuk stop begitu semangat semangat terima kasih terima kasih terima kasih semangatnya jadi semoga bukan hanya teman-teman tapi juga saya pribadi gitu ya biar bisa terbakar lagi semangatnya nah di akhir sesi ini saya bacakan terlebih dahulu untuk kesimpulan webinar kita pada bagian hari ini bahwa penting bagi kita untuk memilih peminatan ilmu untuk studi lanjut kita karena setelah kita mengetahui apa yang menjadi minat kita dengan sendirinya kita akan mampu dan dimampukan untuk mencapai mimpi-mimpi kita dimulai dengan besarnya semangat kita untuk mengejar beasiswa untuk studi lanjut bahkan hingga keyakinan kita untuk menyelesaikan studi lanjut kita baik terima kasih saya ucapkan kepada kedua pemateri kita yang telah berbagi ilmu pada siang hari ini demikianlah sesi pemaparan materi dan diskusi dengan kedua pemateri webinar mid school fest di siang hari ini begitu banyak insight yang telah kita berikan dari yang kita dapat ya dari kedua pemateri kita dan karena kita sudah berada di akhir webinar tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita yang telah meluangkan waktunya dan sudah berbagi ilmu saya juga mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan ucapkan selamat kepada ruang bidan Indonesia atas atas terselenggaranya mid school fest di dua bulan ini yang berjalan ini ya saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati para pemateri dan hadirin sekalian akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara saya kembalikan kepada host kita bidan cantika terima kasih baik terima kasih kepada bidan alif bidan alif mohon maaf sebelumnya apakah suara cantika putus-putus atau tidak ya masuk bidan cantika bidan putus-putus ya alhamdulillah masya Allah sekali ya terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa bidan kita dan bidan Elsa yang sangat benar-benar bukan membuka wawasan lagi ya teman-teman dan bidan-bidan kayak rasanya bulu ini tuh bergetar banget dari atas sampai bawah yang perjuangannya mungkin kedua bidan pemateri kita ini tuh menyampaikan mungkin suka citanya ya tapi tadi yang cantika pikirkan lebih banyak bagaimana ya dukanya bagaimana yang prosesnya pasti penuh dengan perjuangan ya ya baik terima kasih atas waktunya untuk kedua pemateri sebelum acara ditutup akan ada pengaparan dari IKAMABI mengenai bagaimana nih cara mendaftarkan diri menjadi bagian dari IKAMABI untuk panitia boleh mohon di share screen ya jadi sekilas ya untuk teman-teman di sini yang belum mengetahui IKAMABI itu apa sih IKAMABI itu adalah Ikatan Lembaga Mahasiswa Kebidanan Indonesia ya jadi di sini kami itu mengikat adalah lembaganya himpunannya bukan perorangan jadi ketika teman-teman himpunannya sudah terdaftar otomatis teman-teman semua yang menjadi mahasiswa kebidanan di dalamnya juga sebagai anggota IKAMABI nah jadi IKAMABI itu secara resmi sudah diresmikan oleh Kemen Ristek Dikti pada tahun 2015 nah di sini teman-teman bisa menyiapkan berkas ada ART ada GBHO ada program kerja himpunan nota kesepakatan dan surat permohonan anggota IKAMABI nah semuanya itu bisa teman-teman download di bit.ly slice SOPK anggota IKAMABI dan teman-teman juga bisa mengunasi pembayaran sebesar 350 ribu untuk iran pokoknya untuk iran yang pertama kali yang hanya dibayarkan satu tahun itu saja untuk tahun selanjutnya teman-teman bisa membayarkan 250 lanjut lalu teman-teman juga bisa setelah semua berkas dan sudah dibayarkan bisa mendaftarkan himpunannya ke link bit.ly slice pendaftaran IKAMABI dan teman-teman nanti akan mendapat sertifikasi keanggotaan nah yang mendapatkan ini adalah himpunan dan institusinya manfaatnya apa sih kayak gitu kan banyak yang nanya ini apa sih manfaatnya menjadi bagian dari IKAMABI karena salah satu penilaian dari akreditasi nanti apa namanya panitia maaf juri atau dari apa namanya orang yang menilai tim-tim yang menilai untuk akreditasi itu akan menanyakan apakah institusi ini itu sudah bergabung dalam organisasi nasional atau internasional seperti itu jadi itu bisa menambah nilai akreditasi dari kampus atau institusi itu sendiri dan syaratnya adalah mengirimkan minimal dual delegasi untuk hadir pada acara munasrakernas IKAMABI pada tahun ini 2021 di bulan Mei dan untuk teman-teman bisa langsung mengumit kontak person yang telah tersedia baik itu pemaparan dari IKAMABI saya wakilkan ya teman-teman selanjutnya akan ada penayangan video dari Kulon dan Rumah Zakat terima kasih selamat menikmati selamat datang di Rumah Zakat kami adalah lembaga filantropi pengelola zakat infak sedekah wakaf serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan kesehatan ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan bersama Anda kami berupaya membangun perekonomian desa melalui program desa berdaya hingga membantu mereka yang terdampak bencana lewat serangkaian aksi kemanusiaan dengan Spirit World Digital Filantropi Rumah Zakat berupaya untuk memperluas kebermanfaatan sehingga akan lebih banyak yang terbantu baik di Indonesia maupun dunia terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Rumah Zakat mari lanjutkan kolaborasi ini untuk kebahagiaan bersama baik itu tadi sedikit cuplikan dari profil kulon dan Rumah Zakat saya izin mengingatkan kembali bagi seluruh peserta yang berniat untuk berdonasi dapat transfer melalui bank mandiri dan konfirmasi pada kontak person yang telah tertera pada poster saya informasikan kembali bahwasannya donasi ini akan diserahkan kepada Rumah Zakat yang nantinya akan disalurkan guna membantu pendidikan perekonomian warga yang kurang mampu masyarakat yang terdampak bencana insya Allah seluruh donasi yang akan diberikan ini akan diberikan dengan amanah baik karena kita sudah berada di penghujung acara kita akan berdokumentasi dulu ya teman-teman boleh untuk seluruh teman-teman dan bidan-bidan mengaktifkan kameranya akan saya pandu untuk foto sesi bersama karena ini merupakan Midwise Forum Festival yang terakhir ya semoga nanti Ruang Bidan Indonesia akan memberikan forum-forum yang dibutuhkan oleh Mahasiswa Kibidanan dan khususnya bidan-bidan seluruh Indonesia baik boleh yang lainnya untuk mengaktifkan kameranya ya masih saya tunggu ya oke boleh siap-siap yang cantik oke saya izinkan dulu ya teman-teman dan bidan-bidan ya yang slide pertama dulu satu dua tiga oke selanjutnya untuk slide yang kedua satu dua tiga tiga ya baik Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh partisipan dan kepada seluruh materi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini karena hari ini merupakan adalah sesi penutup dan sesi terakhir dari Mediwise Forum Scholarship Festival yang dimana insyaallah ruang bidan Indonesia akan memberikan yang terbaik ya untuk bidan-bidan Indonesia untuk mengadakan forum lagi di kemudian hari karena tadi diawali dengan berdoa mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa dapat dicukupkan saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata baik langsung maupun tidak langsung saya juga berpesan kepada bidan-bidan semua tetap patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini saya Safira Cantika Desra selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati